Lonceng kubah emas. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Zuawan mengangkat kepalanya sedikit, matanya dipenuhi rasa dingin. Dia membentuk segel dengan tangannya dan dua pasang sayap petir yang mempesona muncul di punggungnya. Dengan kepakan sayap petirnya, Zuawan berubah menjadi sambaran petir dan menghilang dari tempatnya berdiri. Astaga! Saat ini, Huang Wuji, yang berada di paling depan, memasang ekspresi panik di wajahnya. Dia mengutuk dengan suara rendah, bagaimana Zuawan ini begitu tidak normal. Dia jelas hanya seorang kultifator realem kaisar tertinggi, tetapi dia mampu menerobos serangan gabungan dari 30 hingga 40 orang. Apakah selama ini dia menyembunyikan kekuatannya? Jejak ketakutan muncul di wajah Huang Wuji. Sebelumnya, dia menargetkan Zuawan di setiap kesempatan. Dia takut Zuawan tidak akan melepaskannya begitu saja. Oleh karena itu, Huang Wuji adalah orang pertama yang melarikan diri ketika dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Aku sudah melarikan diri sejauh ini. Kecil kemungkinannya Zuawan bisa mengejarku. Huang Wuji sedikit memiringkan kepalanya dan melihat reruntuhan olah yang hampir menjadi titik hei kecil di belakangnya. Ketakutan masih melekat di wajahnya. Dia benar-benar terkejut ketika Zuawan menembus energi lima warna dengan satu tangan. Energi yang begitu kuat sudah cukup untuk mengancam serangan kekuatan penuh dari seorang kultifator alam kaisar tertinggi, tetapi Zuawan sebenarnya telah menerobosnya secara terbuka. Ini hanya bisa berarti bahwa kekuatan Zuawan sebanding dengan seorang kultifator realem kaisar tertinggi, dan dia bahkan mungkin lebih kuat daripada rata-rata kultifator realem kaisar tertinggi. Jika aku bertemu Zuawan ini lagi, sebaiknya aku bersembunyi sejauh mungkin. Saya benar-benar tidak mampu menyinggung perasaan orang ini. Saat ini, Huang Wuji berada beberapa ribu kilometer jauhnya dari reruntuhan olah. Dia yakin bahwa dia telah melepaskan diri dari Zuawan, jadi dia sedikit rileks dan memperlambat kecepatannya. Lain kali, mungkin tidak akan ada waktu berikutnya. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari belakang Huang Wuji. Rasanya seperti guntur bergemuruh di telinga Huang Wuji, menyebabkan dia bergidik tanpa sadar. Apa? Murid Huang Wuji menyusut. Dia berbalik dan langsung melihat sambaran petir berbentuk manusia beberapa ratus meter di belakangnya. Itu mendekatinya dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap mata, petir berbentuk manusia tanpa sadar telah tiba di depannya. Petir menghilang, memperlihatkan sosok ramping. Zuo, Wen. Huang Wuji tiba-tiba tergagap. Matanya mencerminkan sosok di depannya. Bibirnya bergetar dan sedikit keputus asaan muncul di hatinya. Dia tidak menyangka Zuawan bisa secepat itu. Saya. Saat Huang Wuji hendak menjelaskan, cahaya dingin melintas di langit dan menembus leher Huang Wuji. Ki yang tajam menembus tubuh Huang Wuji seperti senjata tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya. Zuawan sama sekali tidak memberi kesempatan pada Huang Wuji. Dia tidak ingin menyanyiakan nafasnya untuk orang yang begitu hina. Dia akan langsung membunuhnya. Melihat Zuawan menyerang tanpa berkata apa-apa, mata Huang Wuji menunjukkan sedikit kekejaman. Dia tahu bahwa Zuawan bertekad untuk membunuhnya. Dia mendengus dingin dan tidak lagi mundur. Dia menepuk tas kiankun miliknya dan mengeluarkan lonceng emas kecil. Dong dong. Suara bel yang tajam bergema dengan jelas di langit. Lonceng emas kecil itu memancarkan cahaya keemasan dan langsung tumbuh menjadi lonceng emas besar yang tingginya beberapa meter. Itu menyelimuti seluruh tubuh Huang Wuji, membentuk pertahanan yang sangat menakutkan. Ding. Tombak tulang skala naga tirani dengan keras membombardir permukaan lonceng emas besar. Percikan beterbangan dan suara tajam terdengar terus-menerus. Ia sama sekali tidak bisa menembus lonceng emas besar itu. Di sisi lain, Zuawan terpaksa mundur lebih dari sepuluh langkah karena dampaknya. Haha, Zuawan, aku tahu kamu sangat kuat, tapi lonceng emas ini adalah harta karun roh tingkat bumi kelas atas. Itu adalah eksistensi di puncak harta karun roh tingkat bumi. Pertahanannya berada di luar imajinasi Anda. Hehe, jadi bagaimana jika kekuatanmu sebanding dengan kultifator realem kaisar tertinggi roda empat? Anda masih belum bisa menembus lonceng emas ini. Di dalam bel, Huang Wuji menatap Zuawan dengan ekspresi galak. Wajahnya dipenuhi senyuman menjijikan dan menjijikan, dan sudut mulutnya bahkan melengkung menjadi senyuman mengejek. Lonceng emas adalah salah satu harta karun roh yang paling berharga di keluarga Huangnya. Ayahnya, kepala keluarga Huang, telah membuat pengecualian dan memberikan harta karun roh yang begitu kuat kepada Huang Wuji demi keselamatannya. Itu untuk berjaga-jaga. Harta karun roh tingkat bumi kelas atas. Ekspresi Zuawan langsung berubah saat mendengar kata-kata Huang Wuji. Dia tidak menyangka bahwa Huang Wuji, yang tidak terlalu kuat, ternyata memiliki harta karun roh seperti itu. Kita harus tahu bahwa harta karun roh dibagi menjadi kelas rendah, menengah, tinggi, dan atas. Kelas atas adalah harta karun roh yang tertinggi dan juga paling kuat. Lonceng emas adalah harta karun roh tingkat bumi kelas atas. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan harta karun roh lainnya. Itu adalah eksistensi yang sangat dekat dengan harta karun roh tingkat surga. Tidak mengherankan jika tombak tulang skala naga tirani Zuawan tidak dapat melakukan apapun terhadap lonceng emas. Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara kedua harta karun roh. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa menerobosnya. Cahaya dingin berkedip di mata Zuawan. Dia tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya, dan tombak tulang skala naga tirani berubah menjadi bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya yang bertemu dengan lonceng emas dengan keras. Dentang, 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 dentang. Percikan api yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah seperti meteor yang jatuh dari langit malam. Suara benturan logam yang tajam terus menerus terdengar di tanah datar. Namun, lonceng emas itu seperti kulit penyu yang paling keras. Itu tidak rusak sama sekali. Sebaliknya, tombak tulang skala naga tirani di tangan Zuawan justru menunjukkan tanda-tanda meredup. Haha, Zuawan, menurutku kamu harus berhenti menyianyiakan kekuatanmu. Dengan kekuatanmu, mustahil bagimu untuk menghancurkan lonceng emas ini. Kecuali Anda memiliki kekuatan yang melampaui kultifator realem kaisar tertinggi roda 4, Anda bisa melupakan menerobos lonceng emas. Melihat Zuawan tidak dapat melakukan apapun terhadap lonceng emas, dalam hati Huang Wuji menghela nafas lega. Wajahnya dipenuhi rasa bangga, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman mengejek. Meskipun Zuawan kuat, lonceng emas adalah harta karun roh tingkat bumi kelas atas. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh orang biasa. Menurut pendapat Huang Wuji, hanya ahli sekuat LV Yitau yang mungkin mampu menghancurkan lonceng emas. Adapun Zuawan, dia mungkin tidak memenuhi syarat. Pada saat ini, Zuawan benar-benar marah, terutama ketika dia melihat ekspresi puas diri Huang Wuji di dalam sangkar lonceng emas. Seolah-olah dia meminta pemukulan, yang membuat Zuawan semakin marah. Sepertinya sangat sulit untuk menghancurkan lonceng emas ini jika aku tidak menggunakan kekuatan penuhku. Matanya berkedip, Zuawan akhirnya menyingkirkan tombak tulang skala naga tirani. Dia tahu bahwa tombak tulang skala naga tirani hanyalah harta karun roh tingkat bumi kelas menengah. Itu dua tingkat lebih rendah dari lonceng emas, jadi mustahil untuk menghancurkan lonceng emas. Melihat Zuawan menyingkirkan tombak tulang skala naga tirani, ekspresi puas diri Huang Wuji menjadi lebih intens. Dia mencibir, bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya? Dengan kekuatanmu, mustahil bagimu untuk menghancurkan lonceng emas ini. Pada akhirnya, Anda hanyalah warga rendahan di kota tingkat rendah. Di depan klan Huang kami, kota tingkat rendah Anda seperti semut. He he, setelah meninggalkan menara roh, sebaiknya cuci lehermu dan tunggu balas dendam klan Huang kami. Jika saatnya tiba, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Wajah Huang Wuji penuh kebanggaan. Zuawan mengabaikan ejekan Huang Wuji dan menarik nafas dalam-dalam. Tanpa disadari, pupil matanya telah berubah menjadi warna emas, tampak sangat aneh. Pada saat yang sama, cahaya kemasan pekat secara bertahap muncul di sekujur tubuhnya. Buka 100 titik akupuntur Dengan teriakan pelan, 100 titik akupuntur di tubuh Zuawan terbuka saat ini. Seketika, permukaan tubuhnya ditutupi urat emas yang padat dan menakutkan. Aura Zuawan juga meroket ke tingkat yang sangat menakutkan. Huang Wuji juga memperhatikan kelainan Zuawan, tapi dia tidak mengambil hati. Dia memiliki keyakinan buta pada lonceng emas. Bagaimanapun, ini adalah salah satu harta karun roh klan Huang yang paling kuat. Tidak mudah untuk menghancurkannya. Menurutnya, lonceng emas tidak mungkin hancur. Yo, dari kelihatannya, kamu berencana menghancurkan lonceng emasku dengan tinjumu. Haha, sungguh menggelikan. Sebaiknya kamu berhati-hati nanti. Jangan sakiti lenganmu. Melihat Zuawan, yang diselimuti cahaya keemasan, Huang Wuji tidak menahan diri sama sekali. Kamu tidak perlu khawatir, karena kamu akan segera menjadi orang mati. Suara Zuawan sangat dingin, seolah-olah datang dari dalam neraka. Kemudian, dia menghentakkan kakinya dan tiba di depan lonceng emas dalam sekejap. Tinju kanannya, yang ditutupi dengan urat emas, menghantam lonceng emas tanpa ragu-ragu. Gemuruh. Suara yang menggemparkan bumi tiba-tiba menyebar. Lonceng emas yang tampaknya tidak bisa dihancurkan sebenarnya menunjukkan tanda-tanda runtuh. Huang Wuji, yang berada di dalam, bergoyang ke kiri dan ke kanan dengan menyedihkan dan menabrak dinding bel. Apa? Dia benar-benar mengguncang lonceng emas. Huang Wuji nyaris tidak berhasil menstabilkan tubuhnya. Ekspresi puas di wajahnya langsung membeku dan digantikan oleh ekspresi tidak percaya. Pemuda di depannya justru mengguncang lonceng emas dengan kekuatan tubuh fisiknya. Huh, Anda hanya mengguncang lonceng emas. Anda memang memiliki beberapa kemampuan, tetapi jalan masih panjang sebelum Anda dapat menghancurkannya. Perlahan-lahan menjadi tenang, Huang Wuji mengungkapkan senyuman dingin di wajahnya. Zuawan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia menghentakkan kakinya lagi. Cahaya kemasan di matanya menyala lebih terang, dan aura yang lebih kuat meledak. Buka 200 titik aku puntur. Bergumam, Zuawan meninju lagi. Pukulan ini seperti matahari kecil, menembakkan cahaya kemasan ke segala arah dan mengoyak udara. Gemuruh. Tinju itu bertabrakan dengan lonceng emas lagi. Kali ini, lonceng emas, yang tidak bergerak seperti batu besar, tiba-tiba berdengung dan mundur. Kecemerlangan di permukaannya perlahan meredup. Apa, orang ini, bagaimana mungkin? Huang Wuji, yang berada di dalam lonceng emas, menyipitkan matanya hingga seukuran jarum. Jejak keterkejutan akhirnya muncul di wajahnya. Kecemerlangan di permukaan lonceng emas telah meredup. Ini jelas pertanda rusak. Namun, Zuawan tidak berhenti karena hal ini. Zuawan tiba-tiba melompat, dan cahaya kemasan di tubuhnya mencapai puncaknya. Dia jatuh dari langit seperti matahari yang jatuh. Buka 300 titik aku puntur. Hancurkan untukku. 542 Ledakan. Setelah membuka 300 titik aku puntur, kekuatan Zuawan telah mencapai tingkat yang dapat menghancurkan gunung. Cahaya kemasan yang kuat menyebabkan Huang Wuji tanpa sadar menyempitkan matanya. Ketika pukulan ketiga Zuawan mendarat di lonceng emas, dunia terdiam. Kemudian, suara yang menggemparkan bumi bergema di seluruh dunia. Lonceng emas yang tampaknya tidak bisa dihancurkan mulai bergetar hebat. Retakan mulai muncul di permukaannya. Akibat dari kekuatan yang kuat menembus permukaan lonceng emas dan meresap ke dalamnya. Huang Wuji, yang berada di dalam bel, sebenarnya mengeluarkan seteguk darah. Dia menutup telinganya dengan kedua tangan saat darah perlahan mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Zuawan bisa begitu kuat? Wajah Huang Wuji sudah dipenuhi keterkejutan. Dia tidak menyangka Zuawan menjadi begitu kuat sehingga lonceng emas pun tidak dapat memblokirnya. Ini terlalu sulit dipercaya. Retakan. Suara tajam perlahan terdengar. Kemudian, pupil mata Huang Wuji menyusut saat dia menemukan bahwa retakan muncul tanpa disadari di permukaan lonceng emas. Apalagi retakan tersebut masih menyebar. Ketika semua retakan telah menutupi seluruh tubuh lonceng emas, lonceng-lonceng emas kelas atas di bumi benar-benar hancur berkeping-keping di depan matanya. Ledakan. Sebuah tinju yang diliputi cahaya keemasan menghantam perut Huang Wuji di tengah pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah kekuatan yang sangat kuat meledak, membentuk badai berbentuk spiral di udara sekitarnya. Poci. Huang Wuji memuntahkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya jatuh dari langit seperti daun layu. Matanya terbuka lebar saat dia menatap sosok berwajah dingin di atasnya. Saat itu, matanya dipenuhi penyesalan. Dia tahu bahwa jika dia tidak menyinggung Zuowen, dan jika dia tidak mengejek dan mengejeknya, dia tidak akan mati dengan cara seperti itu. Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Bang. Huang Wuji langsung membuat lubang besar di tanah. Matanya terbuka lebar, dan dia tidak bernapas lagi. Dia meninggal dengan sisa keluhan. Setelah berurusan dengan Huang Wuji, Zuowen mengangkat kepalanya sedikit dan melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa para pembudidaya lainnya telah melarikan diri tanpa jejak. Mengetahui bahwa meskipun dia mengejar mereka sekarang, itu tidak ada gunanya, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Karena aku sudah mendapatkan kunci warisan terakhir, sekarang saatnya menuju ke tanah warisan. Zuowen mengeluarkan kunci warisan yang mengilap, dan seberkas cahaya keluar dari kunci menuju ujung reruntuhan kuno. Dia tahu bahwa arah pancaran cahaya itu adalah arah tanah warisan. Saat itu, Zuowen tidak ragu-ragu. Dia menginjak kakinya dan kecepatannya melonjak hingga batasnya saat dia bergegas menuju akhir. Ada sedikit gairah di matanya. Dia tahu bahwa dengan token setan darah dan peti mati perunggu, dia memiliki peluang besar untuk berhasil mendapatkan warisan paling kuat di tanah warisan. Itu juga merupakan warisan paling berbahaya, warisan setan darah. Di ujung reruntuhan kuno, ada sebuah cekungan yang membentang beberapa ribu kilometer. Kabut ungu menyelimuti sekitar cekungan besar ini. Kabut ungu ini sangat menakutkan dan mengandung racun yang sangat mengerikan. Bahkan jika seorang kultifator alam kaisar tertinggi roda 9 memasuki kabut ungu ini, mereka mungkin akan mati dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kabut ungu ini. Cekungan yang dikelilingi kabut ungu ini adalah keberadaan paling misterius di reruntuhan kuno, tanah warisan. Hanya mereka yang memegang kunci warisan yang tidak akan terkorosi oleh kabut ungu yang menakutkan. Ini juga merupakan alasan mengapa kunci warisan sangat penting. Alasan terpentingnya adalah karena kabut ungu menakutkan di depan mereka. Astaga! Sambaran petir hitam tiba-tiba jatuh dari cakrawala dan tiba di atas cekungan besar dalam sekejap. Zuawan menundukkan kepalanya sedikit dan menatap kabut ungu yang terus berputar dengan ekspresi muram. Kabut ungu ini seharusnya adalah erosi tulang kabut ungu. Ini adalah racun yang sangat mengerikan. Bahkan seorang kultifator alam kaisar tertinggi roda 9 mungkin akan mati dalam waktu singkat jika mereka jatuh ke dalam erosi tulang kabut ungu. Benda ini terkenal di zaman kuno. Suara Xiaohei perlahan terdengar di kepalanya. Suaranya menjadi sangat serius. Jelas, dia sangat takut dengan erosi tulang kabut ungu. Erosi tulang kabut ungu. Bahkan seorang kultifator realem kaisar tertinggi roda 9 mungkin akan mati. Mata Zuawan mau tidak mau menyipit ketika mendengar itu. Apakah kabut ungu di bawah benar-benar begitu menakutkan sehingga bahkan seorang kultifator realem kaisar tertinggi roda 9 pun bisa mati jika mereka terjatuh ke dalamnya. Anda tidak perlu meragukannya. Erosi tulang kabut ungu sangat terkenal di zaman kuno. Bahkan para penggarap empat alam agung tidak mau terjerumus ke dalamnya. Meskipun erosi tulang kabut ungu tidak mampu membunuh para penggarap empat alam agung, hal itu dapat menempatkan mereka dalam kondisi yang sangat menyedihkan, kata Xiaohei hati-hati. Namun, aku sudah menyelidikinya sebelumnya. Erosi tulang kabut ungu tampaknya sangat takut dengan kunci warisan di tanganmu. Selama kamu memiliki kunci warisan, kamu akan berhasil melewati erosi tulang kabut ungu. Zuawan mengangguk ketika mendengar itu. Ia juga memahami bahwa kunci warisan adalah kunci untuk melewati kabut ungu. Ayo pergi! Dengan kunci di tangan, Zuawan maju selangkah dan langsung memasuki kabut ungu. Namun, yang mengejutkannya adalah saat dia memasuki kabut ungu, kunci di tangannya langsung memancarkan cahaya putih lembut. Cahaya putih itu seperti penghalang pelindung yang mengelilingi Zuawan dan menghalangi korosi kabut ungu. Gravitasi di kabut ungu jauh lebih kuat daripada di luar. Saat dia memasuki kabut ungu, Zuawan merasakan tubuhnya menjadi berat. Kakinya terasa seperti dipenuhi timah dan menjadi sangat berat, menyebabkan dia terhuyung saat berjalan. Erosi tulang kabut ungu bukanlah kabut biasa. Ini jauh lebih padat dari kabut biasa. Itu sebabnya Anda merasakan langkah kaki Anda menjadi berat di dalam erosi tulang kabut ungu. Itu bukan karena gravitasi di dalamnya menjadi lebih kuat, tetapi karena kabut ungu itu sendiri sangat berat, Xiaohei menjelaskan dengan sabar. Mengangguk kepalanya, Zuawan perlahan berjalan maju dengan langkah berat. Dia tahu bahwa selama dia melewati kabut ungu, dia akan sepenuhnya memasuki batas tanah warisan. Sepanjang jalan, Zuawan melihat banyak kerangka berserakan. Dapat dikatakan bahwa jalan di dalam kabut ungu itu seperti jalan menuju neraka. Setiap beberapa langkah, Zuawan dapat melihat tumpukan tulang putih. Zuawan bahkan menemukan bahwa beberapa kerangka memiliki aura yang sangat kuat. Meski sudah lama mati, mereka masih mampu meninggalkan aura yang begitu kuat. Pemilik kerangka ini pasti sangat menakutkan ketika dia masih hidup. Setidaknya, dia adalah eksistensi yang jauh melampaui Zuawan. Zuawan tahu bahwa pemilik kerangka ini kemungkinan besar adalah Kaisar Roda Sembilan Sejati. Xiaohei benar, erosi tulang kabut ungu memang mengerikan. Bahkan Kaisar Roda Sembilan terhebat telah binasa di area ini. Kenyataan ini menyebabkan Zuawan yang semula tidak peduli menjadi waspada dan serius. Dia tahu bahwa tanah warisan itu jelas tidak sederhana. Jika dia melakukan kesalahan, dia mungkin harus membayar harga nyawanya. Setelah sekitar dua jam, Zuawan keluar dari kabut ungu yang aneh dan tiba di depan pintu batu yang sangat megah. Pintu batu itu tingginya beberapa ratus meter. Zuawan tampak sekecil semut ketika dia berdiri di depannya. Dua patung batu besar berdiri di kedua sisi pintu batu. Patung-patung batu itu mengenakan pakaian bela diri dan memegang tombak besar. Kepala mereka menunduk, dan mata besar mereka diam-diam memandang rendah semua kehidupan di bawah pintu batu. Seolah-olah kedua patung batu itu bisa melihat semua perubahan dunia. Melihat tatapan kedua patung itu, Zuawan tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Dia menemukan bahwa jika dia menatap tatapan kedua patung itu, dia tidak bisa menahan rasa pusingnya. Zuawan sangat terkejut sehingga dia buru-buru membuang muka, tidak berani melihat patung itu lagi. Saat ini, sembilan sosok duduk di bawah pintu batu besar. Kedatangan Zuawan sempat menarik perhatian sembilan sosok tersebut. Zuawan Di antara sembilan sosok itu, seorang wanita anggun dan cantik tiba-tiba tersenyum. Dia buru-buru melambai ke Zuawan. Dia adalah King Lian, yang telah memperoleh kunci ke-sembilan. Delapan orang lainnya adalah kandidat lain yang memiliki kunci warisan. Mereka masing-masing adalah Elefe Yitau, Luo Xing, Su Chi, Qin Batian, Su Tianliang, Ling Wu Shuang, dan dua pria yang belum pernah dilihat Zuawan sebelumnya. Namun, dari kehadiran kedua pria tersebut, mereka tidak terlalu kuat. Mereka bahkan lebih lemah dari Ling Wu Shuang. Jelas sekali, mereka berada di sekitar puncak ranah raja tertinggi roda kedua. Mereka berada di posisi terbawah grup. Bajingan kecil ini benar-benar mendapatkan kunci terakhir. Sepertinya kita cukup beruntung. Zu Chi mengjilat bibirnya. Matanya merah saat dia berkata kepada Su Tianliang di sampingnya. Saat ini, Su Tianliang mencibir. Dia berkata dengan lembut, bajingan kecil ini datang pada waktu yang tepat. Begitu kita memasuki tanah warisan, kita akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Ya, saya pasti tidak akan membiarkan anak ini pergi. Namun, Elefe Itao dan Luo Xing keduanya ada di sini sekarang. Ini bukan waktu yang tepat untuk bertindak. Lima warisan kuno akan muncul sebentar lagi. Setelah Elefe Itao dan Luo Xing memilih warisan mereka, kami akan bertindak. Mari kita lihat di mana bajingan kecil ini bisa melarikan diri kali ini. Sudut mulut Zu Chi membentuk senyuman sinis. Sekarang, dia tidak sabar untuk membunuh Zhu Wen yang tenang di depannya. Zhu Wen tersenyum dan menganggup ke arah Qinglian. Tatapannya melewati delapan orang dan akhirnya berhenti di dekat Su Tianliang dan Zhu Chi, yang memiliki niat buruk. Sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melengkung. Dia tidak perlu menebak untuk mengetahui apa yang dibicarakan Zhu Chi dan Su Tianliang. Mereka mungkin sedang mendiskusikan cara membunuhnya di tanah warisan. Baiklah, ini menyelamatkanku dari kesulitan menemukan kalian berdua. Jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun ketika saatnya tiba. Zhu Wen bergumam pelan. Dia dengan tenang tiba di depan sembilan orang itu. Ekspresinya tenang dan acuh tak acuh. Kedatangan Zhu Wen menyebabkan Elefei Tao yang awalnya tanpa ekspresi perlahan berdiri. Tatapan tajamnya melirik ke arah Zhu Wen sambil sedikit menganggupkan kepalanya. Setelah itu, dia dengan lantang berkata, Karena kalian bersepuluh ada di sini, setiap orang harus mengambil kunci warisannya masing-masing. Hanya dengan mengumpulkan sepuluh kunci warisan, pintu batu itu bisa dibuka. Warisan kuno juga akan muncul kembali. 543 Sekarang semuanya, tolong ambil kunci warisan kalian masing-masing. Elefei Tao berdiri tegak saat matanya yang acuh tak acuh perlahan mengamati orang-orang di sekitarnya. Suaranya yang tenang dan serius bergema dengan lembut di sekitarnya seperti angin bersiul. Di saat yang sama, Elefei Tao tidak segan-segan mengeluarkan kunci warisan yang diliputi cahaya putih. Suosh, suosh, suosh. Sembilan orang sisanya tidak keberatan karena mereka semua mengambil kunci warisan masing-masing. Saat sepuluh kunci warisan akhirnya muncul bersamaan, cahaya putih menyelaukan berangsur-angsur naik seperti matahari, menyebabkan sepuluh orang tanpa sadar menyipitkan mata. Zhu Wen menyipitkan matanya. Dia hanya merasakan permukaan kunci yang tergeletak di telapak tangannya menjadi sangat panas. Itu sedikit bergetar dan langsung meninggalkan tangannya dan bergegas menuju langit. Situasi sembilan orang lainnya tidak jauh berbeda. Sepuluh sinar cahaya keluar dari tangan sepuluh orang dan berubah menjadi sepuluh pilar cahaya yang bagus. Itu adalah pemandangan yang cukup spektakuler. Akhirnya, sepuluh pilar cahaya berkumpul dan menjelma menjadi dua bola cahaya yang melesat ke arah dahi dua patung batu besar di kedua sisi pintu batu. Gemuruh. Saat bola cahaya memasuki patung, tiba-tiba ia mulai bergerak. Kakinya yang seperti pilar menginjak tanah, menyebabkan seluruh bumi bergetar. Tanah dalam radius hampir sepuluh ribu mil mulai retak sedikit demi sedikit, membentuk retakan seperti jaring laba-laba. Sepuluh orang di depan pintu batu itu sedikit terkejut. Mereka semua melepaskan teknik gerakan mereka dan menghindari kekuatan gemetar yang kuat ini terlebih dahulu. Satu demi satu, mereka mengangkat kepala dan menatap dua patung batu besar di kedua sisi pintu batu saat sedikit kejutan muncul di wajah mereka. Mereka benar-benar pindah. Mengapa kedua patung batu ini begitu aneh? Zuawan sedikit mengernyit. Dia juga menghindari getaran di sekitarnya dan berhenti di sudut. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia melihat kedua patung batu besar di kedua sisi pintu batu. Kedua patung batu ini sangat kuat dan memberinya tekanan yang tak tertahankan. Dia tahu kemungkinan besar tidak satupun dari sepuluh orang yang hadir yang cocok dengan kedua patung batu ini. Sepuluh kunci warisan telah muncul. Tanah warisan kuno telah terbuka. Suara besar dan berkabut tiba-tiba terdengar di area ini. Rasanya seperti guntur menggelegar yang menggetarkan gendang telinga terus-menerus. Ledakan. Saat suara ini terdengar, dua patung batu yang tiba-tiba bergerak sekali lagi bergerak. Tombak besar di tangan mereka secara bersamaan dilemparkan ke pintu batu besar di tengah. Yang paling. Pintu batu besar yang berdiri di antara langit dan bumi ditusuk oleh dua tombak panjang yang seperti pilar yang menopang langit. Retakan yang mengerikan dan padat muncul di permukaan pintu, dan pada akhirnya langsung pecah berkeping-keping. Setelah menghancurkan pintu batu, kedua patung batu itu menarik lengannya dan berdiri tak bergerak di kedua sisi pintu batu yang rusak itu. Saat ini, tanah suksesi akhirnya dibuka. Pergi. Sepuluh orang di luar pintu batu saling bertukar pandang. Ekspresi panas membara muncul di mata mereka. Segera, mereka berubah menjadi sepuluh sosok hitam yang bergegas menuju pintu batu yang sudah hancur. Dalam sekejap, mereka menghilang dari pintu masuk. Saat pintu batu itu hancur, seluruh menara Origin Qi yang megah mulai bergetar hebat. Aura yang luas dan kuno perlahan mengalir keluar dari dalam. Di platform di puncak menara Yuan Qi tingkat kedua, semua pemimpin dari berbagai faksi juga merasakan ketidaknormalan menara Yuan Qi, dan sedikit keheranan muncul di mata mereka. Apa yang sedang terjadi? Mengapa menara esensi tiba-tiba bergetar? Mungkinkah terjadi sesuatu di reruntuhan lantai 4? Petik 2.2 Suara keheranan terus terdengar di peron. Semua orang bingung dengan guncangan tiba-tiba menara Yuan Qi. Sepuluh kunci warisan telah muncul. Tanah suksesi telah terbuka. Suara yang luas dan halus terdengar sekali lagi. Kali ini, rasanya seperti sepuluh ribu sambaran petir. Dari lantai 4 menara Yuan Qi, dari atas ke bawah, suara gemuruh menyebar dan bergema di telinga semua orang. Lu nantian sedikit mengangkat kepalanya, dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Tanah suksesi lantai 4 menara Yuan Qi akhirnya dibuka. Hasil siapa yang akan memperoleh warisan kuno akan segera terungkap. Begitu suara berat itu menyebar, kecuali sepuluh orang yang telah memasuki tanah suksesi, semua orang dikirim keluar dari menara Yuan Qi. Sebelum para pemimpin dari berbagai vaksi di platform dapat bereaksi, mereka terbungkus dalam pilar cahaya. Ketika cahaya putih memudar, mereka menemukan bahwa mereka sebenarnya berada di platform besar di tengah-tengah 4 kotak besar di luar menara Yuan Qi. Para jenius lainnya di lantai 4 menara Yuan Qi juga dikirim. Wajah mereka dipenuhi kebingungan. Jelas sekali, mereka tidak menyangka akan dikirim begitu tiba-tiba. Kemunculan tiba-tiba begitu banyak orang di peron langsung menarik perhatian orang lain di 4 kotak besar. Pada saat ini, sisa penguasa kota dan prajurit di 4 alun-alun besar pada dasarnya tersingkir di 3 lantai pertama menara Yuan Qi. Lihat, semua orang di menara Yuan Qi pada dasarnya telah keluar. Apakah itu berarti hasil lantai 4 menara Yuan Qi sudah keluar? Seharusnya belum. Tidakkah kamu melihat bahwa 5 jenius super dari kabupaten mungkin tidak ada di sini? Itu benar. Aku khawatir persaingan untuk 5 warisan kuno akan sangat sengit. Tidak realistis menginginkan hasilnya keluar begitu cepat. Tatapan semua orang di 4 alun-alun besar berkumpul di platform tinggi. Masa kulit hitam menebak-nebak pikiran mereka sendiri. Sejak lu nantian memimpin seribu penguasa kota ke menara Yuan Qi, orang-orang di luar menara tidak tahu seperti apa situasi di dalamnya. Mereka hanya dapat memperoleh beberapa informasi dari prajurit lain yang telah tersingkir. Dari perkataan para prajurit yang telah tersingkir, semua orang di alun-alun tahu bahwa ada kuda hitam yang belum pernah terjadi sebelumnya di putaran menara Yuan Qi ini. Itu adalah jenius dari ratan Armor City tingkat rendah, Zwa Wen. Awalnya, fakta bahwa Zwa Wen dapat memimpin ratan Armor City ke dalam ribuan besar telah mengejutkan banyak pemimpin faksi. Namun, penampilan Zwa Wen di lantai 2 dan 3 membuat semua orang tidak bisa mempercayai telinga mereka. Secara khusus, para penguasa kota di 4 alun-alun besar yang tidak bisa memasuki menara Yuan Qi memiliki wajah yang penuh rasa tidak percaya. Ini karena mereka telah mendengar dari para prajurit yang tersingkir bahwa Zwa Wen berada di peringkat pertama di lantai 3 persidangan. Dia secara langsung telah melampaui jenius nomor 1 di kabupaten Mukin, Lu Yitau. Begitu berita mengejutkan ini menyebar, semua orang di luar menara Yuan Qi mendidih. Siapakah Lu Yitau? Dia adalah orang jenius nomor 1 di keluarga Markis Kin dan menduduki peringkat ke-15 di papan peringkat Kaisar Hijau. Namun, kejeniusan yang tak terjangkau seperti itu sebenarnya bukan tandingan Zwa Wen di persidangan lantai 3. Tiba-tiba, semua orang merasa ada yang salah dengan pandangan dunia mereka. Mereka diam-diam mengutuk Zwa Wen karena terlalu abnormal. Dalam sekejap, nama Zwa Wen tidak hanya menyebar ke seluruh menara Yuan Qi, tetapi bahkan menyebar ke seluruh wilayah. Faksi yang tak terhitung jumlahnya di wilayah ini sudah mengetahui bahwa seorang jenius bernama Zwa Wen telah muncul dalam pertempuran menara Yuan Qi dan bahkan telah melampaui Lu Yitau dalam salah satu uji coba. Di platform tinggi, Lunantian memandangi kerumunan orang di sekitarnya dan mengerutkan kening. Dia melambaikan tangan kanannya dan kekuatan yang kuat melonjak. Beberapa orang yang tidak berhubungan di sekitarnya langsung dikirim terbang kembali ke tempat masing-masing oleh kekuatan ini. Dalam sekejap, hampir seribu orang di platform tinggi didorong kembali keempat alun-alun besar oleh pasukan Lunantian. Hanya sembilan orang yang tersisa di platform tinggi. Lima di antaranya adalah pemimpin dari lima vaksi super. Empat lainnya adalah penguasa kota-kota Lingtian, Lingtian, penguasa kota-kota Rotan Armor, Gu Yue Tian, penguasa kota-kota Roaring Tiger, Hei Hu, dan penguasa kota-kota Luo Ying, Luo Cheng. Alasan keempat orang ini tetap berada di platform tinggi tentu saja karena ada orang-orang jenius dari kota masing-masing yang telah memasuki tanah warisan. Dengan demikian, mereka memiliki kualifikasi untuk berdiri di platform yang tinggi. Setelah kompetisi yang begitu lama, pertempuran Menara Yuan Qi akhirnya akan segera berakhir. Saat ini, sepuluh orang telah memperoleh kunci warisan di lantai empat Menara Yuan Qi dan telah membuka pintu batu ke tanah warisan. Siapa di antara sepuluh orang ini yang akan memperoleh lima warisan kuno? Hasilnya akan segera terungkap. Suara elefe nantian setenang dan bermartabat seperti biasanya. Dia dengan lembut melambaikan tangan kanannya dan seketika, sejumlah besar energi menyembur keluar. Sekali lagi, layar cahaya raksasa muncul di udara. Layar cahaya di udara diukir dengan nama semua kultifator yang berpartisipasi dalam pertempuran Menara Yuan Qi. Sekilas ada ratusan ribu nama. Mereka begitu padat sehingga tampak seperti serangga yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimanapun, semua kultifator yang berpartisipasi dalam pertempuran Menara Yuan Qi memiliki medali identitas. Layar cahaya ini mencatat informasi yang diperoleh dari medali identitas para penggarap. Di layar terang, hampir semua nama pembudidaya berwarna abu-abu. Namun, ada sepuluh nama yang masih memancarkan kecemerlangan yang mempesona. Semua orang tahu bahwa sepuluh nama ini adalah sepuluh orang yang akhirnya memasuki tanah warisan. Pada saat yang sama, mereka adalah para jenius yang menonjol dari ratusan ribu orang jenius. Mereka jenius yang memiliki kekuatan dan keberuntungan. Elefei Itao, Luo Xing, Zhu Qi, Su Tianliang, Qin Batian, Zhuawan, Qinglian, Linghu Shuang, Qinghu, Luo Yao. Sepuluh nama yang berkilauan. Pada saat ini, di mata semua orang, mereka sama mempesona seperti matahari kecil. Pertempuran terakhir akan datang. Saya ingin tahu siapa yang akan mendapatkan lima warisan kuno di tanah warisan. Aku khawatir itu adalah lima super jenius. Lagi pula, di antara sepuluh orang ini, tidak ada yang bisa menandingi lima super jenius. Menurutku, tidak ada ketegangan pada hasil akhirnya. Itu belum tentu benar. Apakah Anda lupa tentang kuda hitam terbesar dalam pertempuran menara Yuanqi tahun ini, Zhuawan? Dia adalah eksistensi yang telah melampaui Elefei Itao di lantai tiga gunung Zhongling. Mungkin dia bisa mendapatkan salah satu warisan kuno. Potensi Zhuawan itu memang kuat. Namun, ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara kekuatannya dan lima jenius super. Akan sulit baginya untuk mendapatkan salah satu warisan kuno. Melihat sepuluh nama yang berkilauan di layar cahaya, mata semua orang di empat alun-alun terlihat sangat fanatik. Semua orang ingin tahu milik siapa lima warisan kuno itu. 544 Saya tidak pernah membayangkan Zhuawan akan tumbuh sedemikian rupa. Sambil menghela nafas pelan, sosok itu menggelengkan kepalanya dengan samar saat senyuman pahit muncul di sudut mulutnya. Jika ada yang melihat orang ini, mereka pasti bisa mengenali bahwa dia adalah jenius nomor dua dari keluarga Markis Kin, Elefei Yongsheng. Sejak dia dikalahkan secara telak oleh Zhuawan di Gunung Pelatihan, kesombongan di wajah Elefei Yongsheng telah lama hilang. Sebaliknya, dia menjadi lebih pendiam. Kekalahan telak di Training Mountain merupakan penghinaan besar baginya. Itu seperti peringatan baginya bahwa selalu ada orang yang lebih baik darinya di luar sana. Sementara kerumunan di luar Menara Yuanqi sedang gempar, 10 sosok dengan cepat bergegas menuju pusat tanah warisan di lantai 4 seperti 10 sambaran petir hitam. Tanah warisannya tidak terlalu luas, hanya membentang beberapa ribu mil. Bagi 10 orang di antara mereka, rasanya seolah-olah mereka hanya berjarak beberapa meter saja. Dengan demikian, 10 dari mereka dengan cepat sampai di area inti dari tanah warisan. Kami sudah sampai. Di paling depan, suara acu-ta'acu Elefei Yitau tiba-tiba terdengar di telinga yang lain. Setelah itu, 10 dari mereka berhenti di jalurnya. Ini adalah kuburan yang terbentang beberapa ratus mil. Di dalam kuburan, batu nisan berdiri miring. Sebagian besar batu nisan sudah rusak parah bahkan retak. Dari waktu ke waktu, ratapan dan lolongan yang aneh dan menakutkan akan terdengar dari sekeliling, menyebabkan kuburan ini tampak sangat aneh dan menakutkan. Yinki yang sangat kuat. Setelah memasuki area pemakaman ini, Zuo Wen tiba-tiba merasakan hawa dingin di tubuhnya. Dia segera menyadari bahwa Yinki yang aneh telah berkumpul di sekelilingnya pada waktu yang tidak diketahui. Yinki tidak berbentuk dan tidak berwarna, namun seperti cacing yang masuk ke dalam tubuhnya melalui pori-porinya dan merusak darah dan energinya. Sedikit mengernyitkan alisnya, Zuo Wen sedikit mengepalkan tangan kanannya. Ice Saint Rune di punggung tangannya memancarkan cahaya putih yang hampir tidak terdeteksi. Segera setelah itu, Yinki yang merusak tubuhnya diserap seluruhnya oleh Ice Saint Rune di punggung tangannya. Ice Saint Rune adalah musuh Yinki. Bagi Ice Saint Rune, Yinki seperti badut yang melompat-lompat. Sembilan orang lainnya juga merasakan keanehan Yinki di tempat ini. Mereka menggunakan energi dunia di tubuh mereka untuk memobilisasi Yuan Qi di sekitarnya, membentuk lapisan cahaya di permukaan tubuh mereka untuk memblokir gangguan dari Yinki di sekitarnya. Di antara mereka, Elefe Yitau, Luo Xing, dan dua super jenius lainnya dengan mudah menghadapi Yinki yang menyebar di sekitar mereka. Di antara mereka, King Lian adalah adik perempuan Luo Xing. Kekuatannya tidak tinggi, jadi Luo Xing secara alami membantunya melawan Yinki di sekitarnya. Jadi, ekspresi King Lian normal. Namun, Ling Wushuang dan dua lainnya jauh lebih lemah. Yinki di sekitarnya menyebabkan mereka menjadi agak bingung. Namun, mereka hampir tidak mampu menahan korosi Yinki. Keadaan menyedihkan dari ketiganya secara alami dilihat oleh Elefe Yitau dan yang lainnya. Di antara mereka, ekspresi Elefe Yitau dan Luo Xing tenang dan tidak memiliki ekspresi aneh lainnya. Namun, mata Sutian Liang, Zuchi dan Qin Batian kurang lebih menunjukkan sedikit rasa jijik dan jijik. Dari sudut pandang mereka, bakat orang-orang ini memang lumayan. Namun, ini hanya dibandingkan dengan para jenius lainnya. Jika mereka dibandingkan dengan super jenius seperti mereka, kesenjangannya sangat besar. Bajingan kecil Zouan itu mungkin tidak lebih baik dari sampah ini, kan? Sutian Liang bergumam jahat di dalam hatinya. Segera setelah itu, pandangannya beralih ke Zouan, yang berada di dekatnya. Dari sudut pandangnya, Zouan baru saja mengalami tiga kesengsaraan dunia di Gunung Zhongling. Kekuatannya paling banyak berada pada tahap awal kesengsaraan dunia ketiga. Meskipun kekuatan seperti itu dapat menahan Yinki di sekitarnya, itu akan sangat sulit. Namun, ketika pandangan Sutian Liang terfokus pada Zouan, ekspresinya tiba-tiba membeku dan kelopak matanya sedikit bergerak. Ini karena dia melihat Zouan berdiri di tempat yang sama dengan ekspresi normal. Tidak ada sedikitpun fluktuasi Yuan Qi di permukaan tubuhnya. Dia tidak menggunakan teknik pertahanan sama sekali. Bocah ini, Sutian Liang sedikit mengernyit ketika ekspresinya menjadi agak bingung. Keadaan abnormal Zouan akhirnya diketahui oleh yang lain. Khususnya, ketika mereka melihat Zouan tidak menggunakan teknik pertahanan apapun dan hanya berdiri di Yinki dengan ekspresi normal, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi heran. Bahkan Elefei Yitao dan Luoxing menatap Zouan dengan heran. Sepertinya kekuatan fisik bocah ini cukup kuat. Dia benar-benar dapat menahan korosi Yinki di sekitarnya. Mata merah Zuchi sedikit menyipit saat dia dengan dingin menatap ke arah Zouan. Sudut mulutnya menunjukkan lengkungan yang berbahaya. Setiap orang. Ini adalah kawasan inti dari tanah warisan. Lima warisan kuno akan segera muncul di area ini. Siapapun yang memperoleh warisan kuno harus mengandalkan kemampuannya sendiri. Saya yakin tidak ada yang keberatan, bukan. Elefei Yitao berkata dengan suara yang jelas. Sembilan orang lainnya menganggup berturut-turut. Di antara mereka, Ling Wushuang dan dua lainnya saling memandang dan tersenyum pahit. Ketiganya dianggap sebagai eksistensi terlemah di sini. Mustahil bagi mereka untuk bersaing dengan Elefei Yitao dan empat super jenius lainnya. Elefei Yitao juga melihat ekspresi aneh Ling Wushuang dan yang lainnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, selain warisan kuno, tentu saja ada peluang lain di tanah warisan. Selain itu, hanya ada lima warisan kuno. Oleh karena itu, kalian berlima yang tidak mendapatkan warisan kuno yang dapat dicari di area inti. Saya khawatir ada banyak harta karun di dalamnya. Ketika Elefei Yitao mengatakan ini, Ling Wushuang dan dua lainnya, yang awalnya tersenyum pahit, mengungkapkan ekspresi santai. Mereka tidak memasuki tanah warisan untuk melihat bagaimana Elefei Yitao dan yang lainnya memperoleh warisan kuno. Sebaliknya, mereka ingin mendapatkan manfaat di dalamnya. Oleh karena itu, ketika mereka berada di reruntuhan kuno, mereka berjuang mati-matian untuk mendapatkan kunci warisan. Karena masih ada peluang lain di dalam, perjalanan mereka ke tanah warisan tidak sia-sia. Di saat yang sama, tangan kanan Elefei Yitao menunjuk ke depannya. Ada sedikit panas di matanya saat dia berkata dengan sedikit fluktuasi dalam suaranya, patung berwarna darah di depan adalah warisan setan darah yang selalu berdiri di tanah warisan. Ini adalah warisan yang paling kuat dan menakutkan di tanah warisan. Warisan Blood Demon tidak seperti warisan kuno lainnya. Jika kamu tidak dapat melewati ujian di dalam, kamu pasti akan mati. Namun, warisan lainnya tidak memiliki karakteristik seperti itu. Oleh karena itu, setiap orang hendaknya bertindak sesuai dengan kemampuannya. Jika Anda tidak cukup kuat, sebaiknya jangan memilih Blood Demon Inheritance. Ketika Elefei Yitao mengatakan ini, tatapan sembilan orang lainnya berkumpul ke arah yang ditunjuk oleh jarinya. Di ujung jalan, ada patung berwarna darah yang tingginya hampir seribu kaki. Ia diam-diam berdiri di antara langit dan bumi. Di depan patung ini, Elefei Yitao dan sembilan orang lainnya seperti semut. Mereka tidak berarti. Penampilan patung berwarna darah itu bukanlah manusia atau binatang. Ia memiliki tubuh dan anggota tubuh manusia, tetapi ia memiliki kepala binatang buas. Dapat dikatakan bahwa itu terlihat sangat aneh dan menakutkan. Apakah ini warisan setan darah? Menatap patung besar berwarna darah dengan kepala binatang dan tubuh manusia, mata Zuawan berkedip. Namun, ada sedikit keraguan di hatinya. Ini karena panca indera Zuawan yang tajam dapat dengan jelas merasakan aura menakutkan dan mengancam yang terpancar dari patung besar berwarna darah di ujung jalan. Aura ini menyebabkan detak jantung Zuawan bertambah cepat tanpa sadar. Seolah-olah seekor rusa kecil sedang menggedor jantungnya. Anak, warisan setan darah ini sangat berbahaya. Menurut pendapat saya, bahkan jika Anda memiliki token darah iblis dan peti mati perunggu, saya khawatir tidak akan mudah bagi Anda untuk melewati ujian warisan setan darah. Saat ini, suara Xiaohei tiba-tiba terdengar di benaknya. Saat ini, ekspresi Xiaohei sangat serius. Pandangannya terhadap warisan setan darah dipenuhi dengan ketakutan dan ketakutan. Namun, Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit, anak panah itu sudah tertancap di tali busur. Aku tidak punya pilihan selain melepaskannya. Aku sudah bersumpah kepada Tuhan bahwa aku harus pergi kali ini meskipun aku tidak mau. Kalau tidak, aku akan menerima serangan balik dari surga dan mati tanpa ragu. Di lautan kesadarannya, Xiaohei tiba-tiba terdiam beberapa saat. Kemudian, dia menghelah nafas pelan dan berkata, saat kamu memasuki warisan Blood Demon, cobalah berhati-hati. Kali ini, itu menjadi pertanda buruk bagi Anda. Bahaya warisan setan darah ini di luar dugaanku. N, saya hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Zuawan menganggup dan tidak berkata apa-apa lagi. Tatapan sembilan orang lainnya terhadap warisan Blood Demon juga dipenuhi ketakutan. Mereka sangat jelas tentang teror warisan setan darah ini. Kita harus tahu bahwa jenius tak tertandingi dari pertempuran Menara Vitalitas sebelumnya, Luhantian, juga jatuh karena warisan setan darah ini. Dari sini, orang dapat melihat betapa menakutkannya hal itu. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, lima suara yang mengguncang bumi terdengar di udara, seperti tekanan laut dalam, dan tiba-tiba bergema di area inti ini. Lalu, lima aliran cahaya tiba-tiba jatuh dari kehampaan, seperti lima meteor. Ledakan. Lima aliran cahaya langsung menghantam ruang terbuka yang jaraknya ratusan meter dari sepuluh orang itu. Sesaat, tanah retak dan debu memenuhi udara. Ketika debu berangsur-angsur menyebar, sepuluh orang yang berada ratusan meter jauhnya tiba-tiba melihat di ruang terbuka terdapat lima patung batu berbagai bentuk yang tingginya ratusan meter. Patung batu pertama adalah seorang pria parubaya dengan tangan di belakang punggung dan kepala terangkat untuk melihat kehampaan. Patung batu itu terlihat seperti aslinya dan memiliki aura yang melonjak. Itu adalah patung dengan aura terkuat di antara lima patung batu. Aliran cahaya mengembun di atas kepala pria parubaya itu dan berubah menjadi tulisan tangan emas besar, Sekte Panggung Surga, Sekte Tiangang. Tentunya tulisan tangan emas tersebut seharusnya memperkenalkan warisan yang terdapat pada patung batu tersebut. Itu adalah warisan dari Sekte yang disebut Sekte Tiangang dari zaman kuno. Selain itu, itu adalah Sekte Tingkat Surga dan seharusnya menjadi salah satu Sekte dengan peringkat lebih tinggi di zaman kuno. Patung batu kedua adalah seorang gadis muda dengan gaun kasa. Auranya tidak lebih lemah dari aura pria parubaya. Itu adalah Sekte Panggung Surga, Taman Abadi Yaochi. Aura dari tiga patung batu yang tersisa sedikit lebih lemah. Salah satunya adalah laki-laki yang memegang pedang panjang, satu lagi adalah laki-laki kekar dengan tubuh sekuat lembu, dan yang terakhir adalah seorang pemuda anggun yang memegang kipas lipat. Ketiga patung batu pusaka ini tingkatannya lebih rendah dibandingkan dengan dua patung batu sebelumnya. Mereka adalah Sekte Tingkat Bumi, Sekte Pedang Angin, Sekte Gunung Barbar, dan Rumah Riang-Riang. Meskipun level mereka lebih rendah dari dua Sekte Tiangang dan Taman Abadi Yaochi sebelumnya, aura mereka tidak biasa. Jelas sekali, warisan di dalamnya tidak lemah. 545 Sekte Tiangang, Taman Abadi Jadepul, Sekte Pedang Angin, Sekte Gunung Barbar, dan Caref Rimanor. Nama dari lima warisan muncul dalam kata-kata emas di udara. Lima aura air liur terus-menerus dipancarkan dari lima patung batu. Tak perlu dikatakan lagi, sepuluh orang yang hadir tahu bahwa kekuatan kelima warisan ini jauh di luar imajinasi mereka. Warisan ini membawa kekuatan Sekte Kuno. Selama seseorang memiliki kemampuan dan kesempatan untuk melewati tahap uji coba, semua sumber daya warisan akan menjadi milik satu orang. Satu orang dapat memperoleh semua akumulasi sumber daya suatu Sekte. Hanya dengan memikirkannya, orang dapat membayangkan betapa besarnya peluang ini. Warisan tersebut tidak hanya mengandung sumber daya yang sangat besar, tetapi juga mengandung banyak pengalaman budidaya. Pengalaman budidaya ini mungkin bahkan lebih penting daripada sumber daya bagi para petani. Pikirkan saja, jika seorang kultifator mencoba berkultifasi sendiri, pada akhirnya dia akan menemui hambatan yang tidak dapat diatasi. Beberapa petani bahkan mungkin terjebak dalam kemacetan selama sisa hidup mereka. Kemacetan ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan sumber daya yang memadai. Pengalaman budidaya Sekte Kuno sangat kaya. Ada pengalaman tentang cara naik ke tingkat empat penguasa, serta beberapa pantangan untuk kenaikan. Dengan pengalaman ini, para kultifator pasti akan mampu mengambil jalan memutar yang lebih sedikit. Kita harus tahu bahwa setiap tingkat jalan bela diri lebih mendalam daripada yang sebelumnya. Mungkin mudah untuk menerobos alam ilusori yin dan korporeal yang pada tahap awal, tapi begitu seseorang mencapai alam kaisar tertinggi, kesulitan untuk menerobos tidak terbayangkan. Kesulitan untuk naik dari alam kaisar tertinggi ke tingkat empat penguasa bahkan lebih menakutkan. Itu mungkin bahkan lebih sulit daripada seluruh level alam kaisar tertinggi. Ini juga mengapa di kabupaten mungkin yang luas, hanya lunantian yang mencapai tingkat empat penguasa. Master of the Meteorite, Marcus Baichuan, Marcus Yongsheng, dan Master Sekte dari Imperial Swartseck semuanya terjebak di level sembilan penguasa selama ratusan tahun. Mereka masih belum bisa maju. Ini sebenarnya menunjukkan betapa sulitnya untuk naik ke level empat penguasa. Warisan kuno berisi pengalaman para kultifator yang tak terhitung jumlahnya, serta beberapa tabu dan petunjuk. Karena pengalaman inilah para kultifator dapat mengambil jalan memutar yang lebih sedikit untuk naik ke tingkat empat penguasa. Akan lebih mudah untuk naik ke level empat penguasa. Oleh karena itu, pengalaman seperti ini yang dapat membantu seniman bela diri menerobos kemacetan adalah hal paling berharga dalam warisan. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan keheningan yang aneh. Hanya suara nafas berat yang terdengar saat sepuluh dari mereka menatap serius kelima patung batu di depan mereka. Keheningan yang aneh ini tidak berlangsung lama. Eleve Itao, yang terkuat, tiba-tiba bergerak. Eleve Itao memandang dengan menyesal pada Blood Demon Legacy di depannya. Kemudian, dia menghentakkan kakinya dan berubah menjadi aliran cahaya. Sesaat kemudian, Eleve Itao sudah berdiri di belakang patung batu pria parubaya itu dengan tangan di belakang punggung. Dia membungkuk dan melihat ke sembilan orang yang tersisa di bawah. Suaranya yang acu-ta'acu perlahan terdengar, sekte tiangang. Saya, Eleve Itao, menginginkannya. Siapa di antara kalian yang ingin bersaing dengan saya? Ketika Eleve Itao mengatakan ini, sembilan orang di bawah, termasuk Zwa Wen, semuanya menunjukkan senyuman pahit. Kekuatan Eleve Itao sudah berada di alam Kaisar Roda 5 tertinggi. Dengan kekuatan seperti ini, bahkan jika sembilan dari mereka bekerja sama, mereka mungkin bukan tandingan Eleve Itao. Bahkan Zwa Wen jauh lebih rendah dari Eleve Itao saat ini. Tentu saja, jika dia menggunakan peti mati perunggu dan memanggil boneka Bailin, dia mungkin bisa melawan Eleve Itao. Namun, target Zwa Wen bukanlah lima warisan kuno di depannya. Sebaliknya, itu adalah blood demon legacy di depannya. Tentu saja, dia tidak bisa keluar dan memprovokasi Eleve Itao. Melihat sembilan orang lainnya di bawah tidak bergerak, sudut mulut Eleve Itao sedikit melengkung. Setelah mengalihkan pandangannya ke orang lain, akhirnya berhenti di Zwa Wen. Melihat Zwa Wen sedikit linglung, sedikit keterkejutan muncul di wajah Eleve Itao. Di antara sembilan orang di bawah, Eleve Itao paling memperhatikan Zwa Wen. Bagaimanapun, Zwa Wen telah memecahkan legenda tak terkalahkannya di Gunung Zongling dan bahkan memecahkan rekor terakhir Gunung Zongling. Itu sebabnya dia sangat memperhatikan Zwa Wen. Awalnya, dia mengira Zwa Wen mungkin akan keluar dan bersaing dengannya setelah dia memilih warisan yang paling kuat. Namun, kenyataannya mengecewakannya. Zwa Wen tidak hanya tidak keluar, dia bahkan linglung. Ada apa dengan Zwa Wen? Melihatnya, sepertinya dia sama sekali tidak tertarik dengan lima warisan kuno. Bergumam dengan suara rendah, Eleve Itao menjadi semakin bingung. Sikap Zwa Wen yang tidak biasa menarik perhatiannya. Karena Eleve Itao memiliki sekte tiangang, sembilan orang lainnya tidak keberatan sedikitpun. Setelah beberapa saat, kaki Luo Xing yang seperti batu giok dengan lembut mendorong tanah dan terbang menuju sekte panggung surga lainnya, taman abadi kolam giok, seperti kupu-kupu yang berterbangan. Luo Xing, saya khawatir Anda mungkin tidak dapat menikmati warisan sekte panggung surga yang kedua. Zhu Qi, yang matanya merah, memperlihatkan senyuman sinis di sudut mulutnya. Jari pedang di tangan kanannya menunjuk ke arah kehampaan. Segera, pedang besar berwarna merah darah yang panjangnya beberapa ratus kaki turun dari kehampaan dan meledak dengan keras ke arah Luo Xing di udara. Sebagai mantan jenius nomor dua di kabupaten Mukin, sebuah eksistensi yang hanya kalah dengan Eleve Itao, Zhu Qi sangat tidak senang dengan Luo Xing, yang telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan melampaui ketenarannya untuk menjadi jenius nomor dua yang baru di kabupaten Mukin. Menurutnya, kekuatan Luo Xing tidak lemah, tapi dia mungkin tidak lebih kuat darinya. Menurutnya, jenius nomor dua di kabupaten Mukin tidak sesuai dengan namanya. Zhu Qi, saya tahu Anda sangat tidak senang karena saya telah mencuri gelar jenius nomor dua dari Anda. Namun, saya dapat dengan jelas memberitahu Anda bahwa saya, Luo Xing, tidak naik ke posisi setinggi itu karena sanjungan dari orang luar. Luo Xing, yang berada di udara, mengangkat kepalanya sedikit dan menatap pedang besar berwarna merah darah yang turun dari kehampaan. Kilatan dingin melintas di mata indahnya. Pada saat ini, sudah waktunya dia menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya dengan benar untuk mencegah Zhu Qi memprovokasi dia sepanjang waktu. Dengan lambayan tangannya, cahaya bintang kabur yang tak terhitung jumlahnya segera keluar dari lengan Luo Xing, membentuk nebula spiral besar di kehampaan. Pada saat yang sama, aura kuat yang menyebabkan langit berubah warna melonjak keluar dari tubuh Luo Xing yang tampak kecil. Udara dalam radius beberapa ratus kilometer menjadi gelisah saat ini. Puncak dari tahap kaisar roda empat terhebat. Pupil Zhu Qi menyusut hingga seukuran jarum saat aura ini keluar dari tubuh Luo Xing. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Kejutan juga muncul di wajah orang-orang di sekitarnya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Luo Xing telah menyembunyikan kekuatannya begitu dalam dan kekuatannya benar-benar telah mencapai tingkat yang begitu dalam. Lagi pula, Luo Xing sendiri sangat misterius. Dia baru menjadi terkenal dalam beberapa tahun. Meskipun banyak orang menganggapnya sebagai orang terkuat di bawah LF Yitau, tidak ada yang tahu persis tingkat kultifasi Luo Xing. Mereka hanya tahu bahwa dia telah mencapai tahap kaisar roda empat tertinggi. Namun, kemunculan kekuatan Luo Xing yang tiba-tiba di puncak tahap kaisar roda empat tertinggi secara alami mengejutkan banyak orang yang hadir. Ledakan, ledakan, ledakan. Nebula spiral besar itu seperti penggiling daging paling kuat di dunia. Pedang besar berwarna merah darah di kehampaan menghantam pusat nebula dan langsung terkoyak oleh kekuatan sobek yang kuat di dalamnya. Zhu Qi mendengus saat pedang berwarna merah darah itu dihancurkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Dia menatap Luo Xing, yang berdiri tinggi di atas patung batu, dengan sedikit ketakutan di matanya. Wajahnya sangat suram. Zhu Qi, jika Anda masih tidak yakin, Anda dapat datang dan bersaing dengan saya untuk mendapatkan warisan taman abadi Jade Pool. Luo Xing berdiri dengan anggun di bahu patung batu itu dan menatap Zhu Qi dengan matanya yang indah. Suara jernihnya perlahan bergemas seperti suara burung. Zhu Qi mendengus dingin tapi tidak bergerak sama sekali. Meskipun kekuatannya telah mencapai tahap kaisar roda empat tingkat menengah, ia masih berjarak dua alam kecil dari tahap puncak kaisar roda empat. Jika Luo Xing berada pada tahap kaisar roda empat tingkat lanjut, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengannya. Namun, Luo Xing telah mencapai puncak tahap kaisar roda empat terhebat. Kekuatan ahli tahap puncak kaisar roda empat bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan saat ini. Huff, Luo Xing, kamu telah menyembunyikan kekuatanmu dengan cukup baik. Anda sebenarnya telah mencapai puncak tahap kaisar roda empat tanpa ada yang menyadarinya. Karena kamu memiliki kekuatan seperti itu, aku tidak akan bersaing denganmu. Mendengar itu, mata Zhu Qi menjadi dingin. Dia melangkah maju dan langsung naik ke patung batu Sekte Pedang Angin. Dia adalah seorang ahli pedang, jadi memilih Sekte Pedang Angin tentu saja merupakan pilihan yang paling tepat. Setelah Zhu Qi menentukan pilihannya, Sutian Liang dan Qin Batian saling memandang dan membuat pilihan mereka sendiri. Qin Batian secara alami memilih patung batu Sekte Gunung Barbarian sementara Sutian Liang memilih cara Frimanor. Suara mendesing. Namun, saat Sutian Liang hendak mendekati patung batu seorang pemuda yang memegang kipas lipat, suara sesuatu yang menembus angin tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Hembusan angin kencang bertiup ke segala arah seperti senjata tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya. Hem. Sutian Liang juga memperhatikan situasi aneh di belakangnya. Dia sedikit mengernyit dan memutar pinggangnya. Dia sebenarnya menggunakan postur aneh untuk dengan paksa menyesuaikan arahnya, hanya menghindari senjata tersembunyi yang menembak ke arahnya dari belakang. Dentang. Suara benturan logam tiba-tiba terdengar, dan suara sesuatu yang menembus udara menyapu telinga Sutian Liang. Sebuah bayangan hitam melesat tepat ke dada pemuda yang memegang kipas lipat di depannya. Percikan api beterbangan ke segala arah, dan langsung dipaku di dada patung batu itu. Baru pada saat itulah Sutian Liang menyadari bahwa benda yang ditembakkan ke arahnya dari belakang sebenarnya adalah tombak tulang yang tampak ganas. Dia juga mengenali tombak tulang ini. Itu disebut tombak tulang skala naga tirani, dan itu adalah senjata Zouawen. Zouawen, kamu bajingan kecil, kamu benar-benar berani menyerangku secara diam-diam dari belakang. Setelah benar-benar mengenali tulang tombak, pembulu darah didahi Sutian Liang tiba-tiba muncul. Dia tidak menyangka bahwa sebelum dia menemukan masalah dengan Zouawen, bocah ini benar-benar berani menyerangnya secara diam-diam dari belakang. Ini langsung menyebabkan Sutian Liang menjadi marah. Dengan lembut mengetuk udara, tatapan dingin Sutian Liang beralih ke bawah dan mendarat di kerumunan di bawah. Dia ingin melihat siapa sebenarnya yang memberi keberanian pada Zouawen ini untuk memprovokasi dia secara terbuka. Namun, yang membuatnya tercengang adalah tidak ada sedikitpun jejak sosok Zouawen di kerumunan di bawah. Setelah itu, suara lain dari sesuatu yang menerobos angin terdengar dari belakangnya, dan suara yang jelas terdengar di samping telinganya. Sutian Liang, apakah kamu mencariku? Tidak perlu melihat, aku tepat di belakangmu. Menyipitkan matanya, Sutian Liang tiba-tiba memiringkan kepalanya, hanya untuk melihat seluruh tubuh Zouawen ditutupi cahaya kemasan. Sebuah tinju semakin membesar di matanya, langsung menghantam dadanya. Poci 546 Gemuruh Getaran yang mengguncang bumi bergema di seluruh negeri. Segera setelah itu, semua orang tercengang ketika mereka menemukan bahwa Sutian Liang telah terhempas ke tanah secara menyedihkan, menciptakan lubang yang dalam sedalam beberapa meter. Mengalihkan pandangan mereka ke atas, tatapan semua orang tertuju pada sosok yang mendarat di patung pemuda itu saat keterkejutan memenuhi mata mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Sutian Liang akan dijatuhkan oleh Zouawen sejak awal. Dari kelihatannya, dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Elefe Itao, Luo Xing, Zhu Qi dan Qin Batian di empat patung batu lainnya juga tercengang saat mereka melihat ke arah Zouawen, yang berdiri di atas patung batu care Frimanor. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Zouawen akan tiba-tiba mengambil tindakan. Yang lebih tidak terbayangkan adalah Sutian Liang, salah satu dari lima super jenius, sebenarnya tidak mampu menghindari serangan Zouawen. Sebaliknya, dia langsung terjatuh ke tanah, membuat sosok yang sangat menyesal. Kekuatan Zouawen meningkat lagi, bibir ceri Luo Xing sedikit terbuka saat dia bergumam pelan. Elefe Itao, yang selama ini acu-ta'acu, menatap Zouawen dengan sedikit semangat juang di kedalaman matanya. Semakin kuat kinerja Zouawen, semakin tinggi pula ekspektasinya terhadap Zouawen. Tanpa sadar, dia sudah menganggap Zouawen sebagai lawan sebenarnya. Di sisi lain, ekspresi Qin Batian sangat rumit. Kekuatannya tidak jauh berbeda dengan Sutian Liang. Dia tahu bahwa jika dia bertukar tempat dengan Sutian Liang, situasinya tidak akan lebih baik daripada situasi Sutian Liang. Murid Zuchi, yang mengenakan pakaian berwarna merah darah dan membawa pedang berwarna merah darah di punggungnya, sedikit menyusut. Tatapannya dipenuhi rasa dingin saat dia menatap Zouawen. Jelas, kinerja Zouawen telah melampaui ekspektasinya. Huh, Sutian Liang tidak mudah untuk dihadapi. Zuchi dengan dingin mendengus tetapi tidak mengambil tindakan apapun. Dia sangat jelas tentang kekuatan Sutian Liang. Jika bukan karena serangan mendadak Zouawen, Sutian Liang tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, karena Zouawen berhasil dalam serangan diam-diamnya, kekuatannya tidak boleh terlalu lemah. Biarkan kedua orang ini bertarung satu ronde terlebih dahulu. Bahkan jika Sutian Liang dikalahkan, Zouawen mungkin akan kelelahan. Ketika saatnya tiba, saya hanya perlu bergerak sedikit, dan bajingan kecil Zouawen itu tidak akan bisa lepas dari nasib kematian. Mata Zuchi berkedip saat dia menghitung dalam hati. Karena Zouawen telah bentrok dengan Sutian Liang, dia tentu saja tidak akan dengan bodohnya menyerang ke depan. Pertama-tama dia akan duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Pada akhirnya, dia mungkin bisa mendapatkan keuntungannya. Zouawen, kamu bajingan kecil, kamu benar-benar berani menyerangku secara diam-diam. Ledakan. Tanah retak, dan di dalam lubang yang dalam, aura terus membengkak seperti gelombang. Debu tiba-tiba terkoyak, memperlihatkan sosok yang samar-samar terlihat. Wajah Sutian Liang sedikit pucat, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Pada saat ini, tatapannya sangat suram saat dia menatap Zouawen, yang memegang tombak dengan kedua tangannya di atas patung batu. Hatinya dipenuhi dengan keheranan. Meskipun Zouawen telah melancarkan serangan diam-diam ke arahnya, dia diam-diam menggunakan kekuatan di dalam tubuhnya untuk mempertahankan diri di saat-saat terakhir. Namun, dia masih terkena pukulan Zouawen sampai darahnya mendidih dan dia berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Kekuatan Zouawen tidak berada pada tahap awal tahap kaisar tertinggi. Dia setidaknya berada pada tahap lanjutan dari tahap kaisar tertinggi. Pantas saja bajingan kecil ini berani memprovokasiku. Ternyata kekuatannya tidak lemah. Namun, hari ini, aku akan melumpuhkanmu sepenuhnya. Dengan pemikiran ini, Zou Tian Liang tiba-tiba mengambil langkah maju. Aura yang lebih kuat melonjak seperti badai. Kekuatan auranya telah mencapai puncak tahap kaisar tertinggi. Sepertinya Zou Tian Liang benar-benar marah. Dia benar-benar mengungkapkan auranya tanpa menahan diri. Zouawen mungkin terlibat di dalamnya. Beberapa orang yang tersisa di tanah menggelengkan kepala dan mendesah dalam hati ketika mereka merasakan aura kuat Zou Tian Liang. Bahkan sedikit kekhawatiran muncul di wajah cantik King Liang. Bagaimanapun, Zou Tian Liang adalah salah satu dari lima super jenius. Kekuatannya adalah salah satu yang terbaik di seluruh kabupaten mungkin. Meskipun bakat Zouawen sangat mencengangkan, dia masih belum terlalu kuat. Akan sedikit sulit baginya untuk melawan Zou Tian Liang. Namun, mata Ling Wu Shuang bersinar terang. Mungkin orang lain tidak mengetahui kekuatan Zouawen yang sebenarnya. Tetapi dia secara pribadi telah merasakan kekuatan besar Zouawen. Kembali ke sekte bintang jatuh, sosok yang langsung membunuh pemuda botak dan menghancurkan batasan di luar tablet batu tata ruang masih tergambar jelas di benaknya. Sosok itu secara bertahap tumpang tindih dengan sosok pemegang tombak di patung batu di benaknya. Ling Wu Shuang tahu bahwa orang yang tidak beruntung dalam pertempuran ini bukanlah Zouawen. Sebaliknya, mungkin itu adalah Zou Tian Liang. Ketika Zou Tian Liang melepaskan aura kaisar tertinggi puncak tanpa menahan diri, wajah empat jenius super lainnya di patung batu itu berubah. Zouawen siap melakukannya. Zou Chi mengjelat bibirnya dan tersenyum kejam. Elefe Itao dan Luo Xing tenang saat mereka diam-diam menyaksikan Zouawen dan Zou Tian Liang berhadapan di kejauhan. Mata tajam Elefe Itao menunjukkan sedikit antisipasi. Dia ingin melihat apakah Zouawen bisa menjadi lawan Zou Tian Liang. Jika Zouawen bahkan tidak sekuat Zou Tian Liang, mungkin dia melebih-lebihkan Zouawen. Zouawen tidak layak untuk diperhatikan. Zouawen berdiri dengan bangga di atas patung batu itu. Dia menundukkan kepalanya dan diam-diam menatap Zou Tian Liang, yang auranya melonjak seperti laut. Tidak ada sedikitpun perubahan di mata Zouawen, hanya ketenangan yang biasa. Seolah-olah aura yang keluar dari Zou Tian Liang tidak ada apa-apanya di matanya. Zou Tian Liang, karena aku berani menantangmu, itu bukan karena aku sombong, tapi karena. Saat dia berbicara, Zouawen tiba-tiba menginjak kakinya, dan aura yang luas seperti laut dan praktis tidak kalah dengan Zou Tian Liang juga ditembakkan secara eksplosif dari tubuh Zouawen. Udara di belakangnya bahkan mulai mendidih dan bergolak, membentuk banyak angin kencang yang menakutkan. Itu karena aku sudah memiliki kekuatan untuk menantangmu. Begitu dia mengatakan itu, aura Zouawen mencapai puncaknya, langsung menekan aura yang dikeluarkan oleh Zou Tian Liang. Semua orang yang hadir kaget. Kaisar tertinggi puncak, tidak disangka Zouawen juga memiliki kekuatan seperti itu. Pantas saja Zouawen berani menantang Zou Tian Liang. Di bawah patung batu, kecuali Ling Wu Shuang, wajah orang lain dipenuhi dengan keterkejutan. Terbukti, aura yang tiba-tiba ditampilkan Zouawen benar-benar mengejutkan mereka. Mereka juga tahu bahwa alasan Zouawen berani memprovokasi Zou Tian Liang bukan karena dia sombong, tetapi karena dia memiliki kekuatan yang kuat. Empat jenius super lainnya di patung batu juga terlihat tergerak. Jelas, mereka tidak menyangka Zouawen akan maju secepat itu. Bagaimanapun, Zouawen baru saja melewati kesengsaraan langit dan bumi ketika dia berada di gunung Zhongling, dan telah mencapai tahap kaisar tertinggi belum lama ini. Dia sebenarnya telah maju pesat dalam waktu sesingkat itu, mencapai puncak tahap kaisar tertinggi. Kecepatan seperti itu sungguh menakutkan. Eleve Itao yang acu-ta'acu mengangguk sedikit, ekspresi antisipasi di matanya. Mata indah Luo Xing rumit, ekspresi Zou Qi suram, dan wajah Qin Batian dipenuhi dengan keterkejutan. Keempatnya memiliki ekspresi berbeda. Ketika Sutian Liang merasakan aura Zouawen tidak lebih lemah dari auranya, wajahnya berkedut. Jelas, dia juga terkejut dengan kecepatan kultifasi Zouawen, dan wajahnya menjadi sangat suram. Huh, pantas saja Anda bisa mencapai puncak gunung Zhongling. Potensimu memang mengerikan, tapi jika ingin mengalahkanku, mungkin kamu masih belum mumpuni. Ekspresi Sutian Liang menjadi sangat serius. Sambil mendengus dingin, dia menginjak kehampaan dan langsung mencapai ujung lain dari patung batu itu. Di saat yang sama, tangan kanannya menunjuk ke kekosongan di belakangnya. Ki primordial yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi dalam kehampaan, dan dunia mendidih. Jari bayangan dunia bawah, satu jari mengguncang langit dan bumi. Meninggal dunia. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di kehampaan, dan jari hitam raksasa yang panjangnya ratusan kaki tersapu dari celah tersebut. Itu seperti gunung besar, dan langsung turun ke hutan. Untuk sesaat, dunia berubah warna. Sepertinya Sutian Liang telah merasakan ancaman dari Zouawen. Dia benar-benar menggunakan teknik terlarang paling kuat dari Marcus of Baichuan's Mansion, jari bayangan dunia bawah. Di empat patung batu lainnya, Elefei Tao dan tiga lainnya tercengang setelah melihat Sutian Liang menggunakan teknik terlarang yang mengerikan seperti jari bayangan gelap sejak awal. Gemuruh. Jari hitam raksasa yang panjangnya ratusan kaki, seperti gunung, perlahan turun ke atas kepala Zouawen. Kemanapun ia melewatinya, ruang itu hancur total menjadi bubuk, membentuk lubang hitam. Melihat jari hitam raksasa di langit, tatapan Zouawen sangat tenang. Kembali ke hutan gelap, dia masih melarikan diri dengan menyedihkan di bawah pengejaran Sutian Liang. Tapi sekarang, dia tanpa sadar membuat Sutian Liang merasakan ancaman besar. Aku khawatir gerakan pertama jari bayangan dunia bawah saja tidak cukup. Sudut mulut Zouawen dipenuhi cibiran. Dia tiba-tiba mengencangkan cengkramannya pada tombak tulang tirani skala naga, dan tombak itu dimiringkan dari atas ke bawah. Kaki kanannya berada di depannya, dan ujung kakinya didorong ke depan. Aura yang sangat kuat tersapu. Pada saat ini, seolah-olah Zouawen dan tombak tulang tirani skala naga telah menjadi satu. Maju dan naga akan menyesal. Mundur dan pokok anggur akan tumbuh. Ascending dragon style, hancurkan untukku. Begitu kata-kata ini keluar, kepala naga raksasa yang panjangnya ratusan kaki turun dari kehampaan di belakang Zouawen. Auranya tidak lebih lemah sedikitpun dari jari hitam raksasa di atas sutian liang. Ledakan. 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 Dalam sekejap, jari hitam raksasa dan kepala naga raksasa bertabrakan dengan suara keras. Gelombang ledakan dahsyat terdengar tanpa henti, dan gelombang udara yang tak terbatas meluncur. Dengan keduanya berada di pusat gempa, ruang dalam radius beberapa ratus mil benar-benar runtuh pada saat ini. Empat jenius super di patung batu lain yang paling dekat dengan mereka semua menggunakan teknik pertahanan mereka sendiri dan dengan mudah memblokir riak yang muncul setelah ini. Namun, Ling Wushuang dan tiga lainnya di bawah patung batu berada dalam kondisi yang jauh lebih menyedihkan. Mereka terus mundur, dan hanya setelah mundur beberapa ratus langkah barulah mereka nyaris tidak mampu menahan riak kuat yang melanda. Dengan sedikit mengangkat kepala, mereka menatap kedua sosok yang berdiri di tengah ledakan dengan ekspresi ketakutan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pertempuran antara Su Tian Liang dan Zua Wen akan begitu menakutkan. Mereka akhirnya mengalami kesenjangan yang sangat besar antara diri mereka sendiri dan para jenius yang luar biasa. Zua Wen, ini belum selesai. Gaya kedua dark nether finger, jari kedua menangis hantu dan dewa. Mati. 547 Tiba-tiba, Su Tian Liang berteriak pelan dan mengarahkan jari kedua ke kekosongan di belakangnya. Sekali lagi, lubang yang lebih besar terkoyak. Dari lubang besar itu, sebuah jari hitam yang panjangnya hampir seribu kaki perlahan terulur. Yang aneh adalah permukaan jari hitam yang lebih besar ini sebenarnya dipenuhi kabut hitam pekat. Wajah-wajah hantu yang tak terhitung jumlahnya terlihat samar-samar di dalam kabut, sementara lolongan menakutkan yang memekakan telinga terus bergema di seluruh area. Ini adalah gerakan kedua jari bayangan gelap, hantu dan dewa menangis jari kedua. Zua Wen pernah melihat gerakan ini sebelumnya di hutan gelap. Kekuatannya memang luar biasa. Pada saat itu, Zua Wen berada dalam posisi yang sangat sulit karena tindakan ini. Namun, segalanya berbeda sekarang. Di hadapan jari raksasa yang dipenuhi lolongan hantu, ekspresi Zua Wen tenang. Suara mendesing. Kilatan dingin datang lebih dulu, lalu tombaknya menyerang seperti naga. Naga berjongkok, ayo. Tangan kanan Zua Wen mencengkram gagang tombak. Momentum tombaknya tidak berubah. Dia tiba-tiba mengayunkan tombak tulangnya dan segera mengeksekusi gerakan kedua dari tombak skala naga tirani. Naga berjongkok. Seketika, auman naga memenuhi langit. Seekor naga melingkar besar perlahan muncul dengan Zua Wen sebagai pusatnya. Zua Wen bahkan bisa melihat sisik naga yang menyeramkan di tubuh naga yang melingkar itu. Di bawah pantulan cahaya, mereka tampak mempesona dan mencolok. Crouching Dragon adalah satu-satunya jurus bertahan dari empat jurus tombak skala naga tirani. Sebelumnya, Zua Wen mengandalkan langkah ini untuk menahan serangan gabungan dari 30 hingga 40 petani. Gerakan kedua dari jari bayangan gelap memang menakutkan, tapi naga berjongkok yang dieksekusi Zua Wen juga tidak lemah. Jari raksasa itu langsung menghantam naga yang melingkar itu. Bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus meledak. Naga melingkar itu meraung ke langit. Ada sedikit tanda-tanda keruntuhan di permukaannya, tapi pada akhirnya ia masih bisa bertahan. Gerakan kedua dari jari bayangan gelap nyaris tidak bisa dilawan oleh Crouching Dragon. Apa? Kecil ini benar-benar berhasil memblokirnya. Pupil mata Su Tian Liang mengecil dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Dia tidak menyangka Zua Wen mampu memblokir gerakan kedua jari kelam kegelapan. Lagi pula, jurus kedua jari kelam kegelapan jauh lebih kuat daripada jurus pertama. Itu sudah cukup untuk mengancam kultifator realem kaisar tertinggi roda tiga. Meskipun Zua Wen hampir tidak mampu menahan serangan itu, dia tampaknya tidak mengalami banyak kerusakan. Su Tian Liang bersiap untuk mati. Dengan goyangan tulang tombak, naga melingkar yang patah di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Pada titik tertentu, dua pasang sayap guntur besar muncul di punggung Zua Wen. Dengan satu langkah, dia berubah menjadi bayangan guntur yang ilusi. Dengan kilatan petir, Zua Wen tiba di depan Su Tian Liang dalam sekejap. Dia mengayunkan tombak panjang di tangannya, dan dengan suara siulan yang menakutkan, tombak itu menusuk ke arah glabela Su Tian Liang. Su Tian Liang dengan dingin mendengus. Dia menepuk tas kiankunnya dan mengeluarkan dua pedang hitam panjang. Dia menebas kedua pedang di depan dadanya dan segera memblokir tombak tulang yang disodorkan ke arahnya. Dentang, 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 percikan beterbangan saat suara tajam terdengar terus-menerus. Zua Wen dan Su Tian Liang telah bertukar puluhan pukulan dalam sekejap. Suara benturan logam dengan logam memekatkan telinga dan jelas. Kecepatan mereka praktis telah mencapai batasnya. Mereka sangat cepat sehingga sulit untuk ditangkap dengan mata telanjang. Hanya percikan api dari benturan senjata mereka yang hampir tidak terlihat. Sangat cepat. Aku benar-benar tidak menyangka pertarungan mereka akan menimbulkan keributan sebesar itu. Di bawah patung batu, Ling Wushuang dan yang lainnya menatap kosong ke adegan pertempuran di udara. Percikan terbang dan bayangan hitam menari dengan liar. Bahkan dengan tingkat kultivasi mereka, mereka sebenarnya tidak dapat menangkap tanda-tanda pertempuran antara keduanya. Mereka tahu bahwa pertarungan antara mereka berdua telah melampaui cakupan vaksi mereka. Jika salah satu dari mereka naik, mereka akan dikalahkan dalam beberapa langkah. Mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa. Mata empat super jenius lainnya pada empat patung batu yang tersisa menyipit. Ekspresi mereka terfokus pada dua orang yang terus bertukar pukulan di udara. Dengan kekuatan mereka, mereka secara alami dapat dengan jelas menangkap lintasan dan situasi pertukaran antara keduanya. Namun, yang membuat mereka agak heran adalah Sutian Liang sebenarnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Di sisi lain, Zhuawan menjadi semakin ganas. Terlebih lagi, cahaya keemasan yang kaya samar-samar terpancar dari tubuhnya. Yang lebih aneh lagi adalah semakin kuat cahaya keemasan yang dipancarkan dari tubuh Zhuawan, semakin kuat pula kekuatannya. Di sisi lain, Sutian Liang menjadi semakin berat. Sutian Liang akan dikalahkan. Mata Elefei Itao seperti obor saat suaranya yang tenang perlahan terdengar. Dengan kekuatan dan wawasannya, dia langsung tahu bahwa Sutian Liang akan dikalahkan. Dalam beberapa langkah, Sutian Liang kemungkinan besar akan dikalahkan sepenuhnya. Ketika Luo Xing, Zhuqi dan Qin Batian mendengar ini, ekspresi rumit muncul di wajah mereka. Mereka tidak menyangka bahwa Sutian Liang, yang merupakan salah satu dari lima super jenius bersama mereka, akan dikalahkan oleh Zhuawan, seorang bocah nakal yang awalnya tidak dikenal. Pertumbuhan bocah ini terlalu cepat. Pasti ada rahasia di tubuhnya. Mungkin, dia bisa mendapatkan beberapa manfaat di puncak gunung Songling. Rahasia seperti itu pasti ada di tanganku. Melihat Sutian Liang dirugikan, mata merah suci sedikit menyipit. Kedalaman matanya tanpa sadar dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Dia sangat jelas bahwa kecepatan kultifasi Zhuawan kemungkinan besar terkait dengan puncak gunung Songling. Jika dia bisa mendapatkan rahasia di tubuh pembuatnya, mungkin kecepatan kultifasinya juga akan melonjak. Dia pasti bisa melampaui Luo Xing, yang menekannya. Ketika dia memikirkan dirinya mampu melampaui Luo Xing yang arogan, jejak kesenangan menyimpang melintas di mata suci. Tatapan yang biasa dia lihat pada Zhuawan dipenuhi dengan lebih banyak harapan dan keinginan. DENTANG Pertukaran lain terjadi. Seketika, percikan api yang tak terhitung jumlahnya terbang saat kekuatan Qi berputar di udara. Topan yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti kedua sosok itu. Dengan erangan teredam, sesosok tubuh tiba-tiba terbang keluar. Semua orang menoleh dan terkejut saat mengetahui bahwa sosok yang terbang tidak lain adalah Sutian Liang. Saat ini, Sutian Liang tampak kelelahan, rambutnya berantakan, wajahnya seram, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Wajahnya tidak berlumuran darah, dan dia mundur beberapa ratus langkah di udara. Dia menghentakkan kakinya ke udara dan nyaris tidak berhasil menghentikan tubuhnya untuk mundur. Zhuawan ini, bagaimana dia menjadi begitu kuat? Pada saat ini, tangan Sutian Liang yang memegang kedua bilah hitam itu sedikit gemetar. Jaring antara ibu jari dan jari telunjuknya retak dan darah mengalir tanpa henti. Baru saja, dia telah bertukar banyak pukulan dengan Zhuawan. Setiap kali mereka bertabrakan, dia merasa seolah-olah ada gunung yang menekan senjatanya, menyebabkan tangannya mati rasa. Terlebih lagi, saat cahaya kemasan di tubuh Zhuawan menjadi lebih kuat, tekanannya juga menjadi lebih berat. Selama pertempuran, kekuatan Zhuawan terus meningkat. Itu bukanlah kekuatan Yuan Li, tapi sejenis kekuatan fisik murni. Jelas sekali, Zhuawan telah mengembangkan teknik pemurnian tubuh yang sangat menakutkan. Sutian Liang sebenarnya ditolak. Mungkinkah kekuatan Zhuawan begitu kuat sehingga bahkan Sutian Liang pun bukan tandingannya? Ketika Li Mushuang dan yang lainnya di bawah patung batu melihat penampilan Sutian Liang yang menyedihkan, mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut. Di langit, Zhuawan dengan lembut menjentikan jarinya ke ujung tombak. Suara mendengung yang jernih dan merdu perlahan bergema di seluruh penjuru dunia ini. Segera setelah itu, Zhuawan sedikit mengangkat kepalanya. Tatapannya acu-ta'acu saat dia melihat ke arah Sutian Liang, yang berada tidak jauh darinya. Sutian Liang, sekarang, aku bukan lagi anak kecil yang dikejarmu di hutan gelap dan harus melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Hari ini, hidupmu, aku, Zhuawan, akan menanggungnya. Suara acu-ta'acu perlahan keluar dari mulut Zhuawan. Setelah itu, Zhuawan dengan keras menghentakkan kakinya. Petir menyambar dan dalam sekejap, dia muncul di depan Sutian Liang. Tombak panjang di tangan kanannya menjentikan, membawa serta angin kencang dan kencang saat ia menyapu dengan tidak hati-hati. Bunuh aku, Zhuawan, kamu tidak memenuhi syarat. Pada saat ini, mata Sutian Liang menunjukkan sedikit keraguan. Namun, setelah melihat Zhuawan yang agresif di depannya, matanya menunjukkan sedikit kekejaman. Pada saat ini, Sutian Liang menegakkan tulang punggungnya dan menginjak kakinya sekali lagi. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Setelah itu, Sutian Liang menunjuk jarinya sekali lagi. Seketika, aura yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan langit dan bumi berubah warna. Aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa memaksaku menggunakan jari ketiga jari bayangan gelap. Ini adalah jari terkuat dari jari bayangan gelap. Zhuawan, jika kamu mati di bawah jari ini pada akhirnya, kamu bisa bangga. Suara seram Sutian Liang bergema di seluruh langit dan bumi. Yuan Ki dalam jarak beberapa ribu mil dengan panik berkumpul di kehampaan di belakang Sutian Liang, langsung berubah menjadi lubang hitam besar berbentuk spiral. Meninggal dunia. Suara pecahan kaca terdengar. Lubang hitam itu benar-benar pecah menjadi bubuk halus. Jari hitam besar yang panjangnya puluhan ribu kaki perlahan turun dari kehampaan yang hancur seperti naga hitam yang mengerikan. Saat ini, Sutian Liang dikelilingi oleh Ki hitam. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin dan matanya dipenuhi kedengkian. Dia secara pribadi pernah mengalami teror jari ketiga jari bayangan gelap. Langkah ini sudah bisa mengancam seorang kaisar roda empat terhebat. Zhuawan di depannya hanya berada di puncak alam kaisar roda tiga tertinggi. Oleh karena itu, menurut pendapatnya, Zhuawan ditakdirkan berada di bawah jari ketiga jari bayangan gelap. Gerakan ketiga jari bayangan gelap, tiga jari mengguncang alam semesta. Di bawah jari besarnya, suara Sutian Liang terdengar kata demi kata. Saat kata terakhir diucapkan, jari kanannya tiba-tiba terayun ke bawah. Seketika, jari besar itu menutupi langit saat jatuh ke arah Zhuawan. Ketika Sutian Liang menggunakan jari ketiga dari jari bayangan gelap, Elefei Tao, Luo Xing, Zhu Qi, dan Qin Batian semuanya terkejut. Jari bayangan gelap adalah teknik terlarang yang terkenal di kediaman Markis Baicuan. Tentu saja, mereka mengetahuinya seperti punggung tangan mereka. Jari bayangan gelap memiliki total tiga gerakan, dan setiap gerakan lebih menakutkan daripada gerakan sebelumnya. Kekuatan jurus ketiga, khususnya, telah sepenuhnya mencapai tingkat meruntuhkan langit dan bumi serta menghancurkan gunung dan sungai. Selain itu, Sutian Liang hanya memahami dasar-dasar jari ketiga. Dia belum menguasainya sama sekali. Meskipun kekuatan yang ditunjukkan oleh jari ketiga sangat mengesankan, serangan baliknya sangat menakutkan. Sutian Liang jelas-jelas telah dipaksa terpojok oleh Zhuawan, itulah sebabnya dia menggunakan jari ketiga dari jari bayangan gelap pada akhirnya. Zhuawan, kamu harus mati sekarang. Anda memaksa saya untuk menggunakan jari ketiga dari jari bayangan gelap. Jika kamu tidak mati, aku tidak akan bisa tenang. Pada saat ini, wajah Sutian Liang sepucat salju saat dia menatap Zhuawan di bawah. Jari hitam besar di langit merupakan ancaman yang terlalu besar bagi Zhuawan. Oleh karena itu, Zhuawan tidak berani gegabuh. Dia segera mengeluarkan empat jenis api bumi di tubuhnya. Api teratai hijau 3000 berwarna biru, api guntur sembilan surga yang biru, api bintang yang dipenuhi bintang, dan api darah yang aneh. Empat api bumi dengan warna berbeda mengelilingi Zhuawan berlapis-lapis, menyebabkan suhu udara melonjak ke tingkat yang tak terbayangkan. Api bumi, dan empat jenis api bumi itu. Lingwu Shuang dan yang lainnya juga merasakan peningkatan suhu yang tiba-tiba di sekitar mereka. Ketika mereka melihat empat api bumi dengan warna berbeda di sekitar tubuh Zhuawan, ekspresi mereka menjadi sangat menarik. Kita harus tahu bahwa api bumi sangat langka dan menakutkan. Mampu menemukan satu jenis api bumi sudah merupakan suatu keberuntungan besar. Namun, Zhuawan sebenarnya mengeluarkan empat jenis api bumi sekaligus. Hal ini menyebabkan mereka terkejut. Bahkan Elefei Tao, Luo Xing, dan tiga orang lainnya di atas patung batu tergerak ketika mereka melihat empat jenis kebakaran bumi di sekitar Zhuawan. Dikatakan bahwa bakat Zhuawan dalam kekuatan mental bahkan lebih menakutkan daripada seni bela dirinya. Tapi betapapun menakutkannya itu, bukankah terlalu abnormal untuk bisa mengendalikan empat jenis api bumi sekaligus. Qin Batian, yang tetap diam selama ini, mulutnya ternganga, tidak mampu menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Empat jenis api bumi memang menakutkan. Namun, dibandingkan dengan jari dunia bawah gelap ketiga milik Sutian Liang, perbedaannya tidak hanya sedikit. Bahkan jika Zhuawan ini melepaskan empat jenis api bumi, masih mustahil baginya untuk memblokir sepuluh jenis api bumi itu. Jari raksasa yang panjangnya seribu kaki. Namun, Zhu Qi menggelengkan kepalanya. Dia memandang Zhuawan seolah sedang melihat orang mati. Menurutnya, apapun yang terjadi, Zhuawan tidak akan bisa lolos dari kematian. Dalam hatinya, dia sudah merencanakan cara mengambil tas kiankun dari pinggang Zhuawan sesegera mungkin setelah kematian Zhuawan. Dia sangat penasaran, apa rahasia dibalik kecepatan kultifasi Zhuawan. Dan manfaat apa yang didapatnya dari gunung Zhongling. Kurasa tidak, agar Zhuawan mampu menekan Sutian Liang sedemikian rupa, aku khawatir dia juga memiliki kartu truf yang kuat. Jari dunia bawah gelap ketiga ini mungkin tidak bisa membunuh Zhuawan. Mata indah Luo Xing sedikit berkedip saat dia membuka mulut untuk berbicara. Perasaan yang diberikan Zhuawan padanya selalu kabur dan misterius seperti selubung. Dia tentu saja tidak percaya bahwa Zhuawan akan dikalahkan oleh Sutian Liang begitu saja. He he, mungkinkah wanita cantik nomor satu di prefektur kita tertarik pada bocah nakal seperti Zhuawan yang berbau susu. Sepertinya seleramu cukup unik, Anda sebenarnya menyukai gigolo seperti ini. Melihat Luo Xing yang berbicara, Zhuqi menyeringai, kata-katanya penuh sarkasme. Meskipun Luo Xing memang lebih kuat darinya, dia masih belum yakin dengan kekuatan Luo Xing, jadi kata-katanya tidak sopan sama sekali. Luo Xing dengan acu-ta'acu menatap Zhuqi dan dengan acu-ta'acu berkata, Jenius nomor satu dari sekte pedang kekaisaran hanya biasa-biasa saja. Yang bisa kamu lakukan hanyalah bicara besar. Jika kamu tidak yakin dengan kekuatanku, kita bisa melihat yang sebenarnya. Mendengar ini, wajah Zhuqi bergerak-gerak. Kekuatan Luo Xing jauh lebih tinggi darinya. Jika dia bertarung dengan Luo Xing, tentu saja, itu akan menjadi pertarungan satu sisi. Oleh karena itu, Zhuqi langsung terdiam. Dia benar-benar takut Luo Xing akan marah karena terhina dan menyerangnya. Melihat Zhuqi tidak berbicara, jejak rasa jijik melintas di mata indah Luo Xing. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak ingin berdebat dengan Zhuqi. Haha, Zhuawan, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan memiliki empat jenis api bumi pada Anda. Namun, meskipun Anda memiliki empat jenis api bumi, kekuatannya tidak cukup untuk mengancam jari dunia bawah gelap ketiga. Anda harus dengan patuh menerima kematian Anda. Zhu Tianliang tertawa terbahak-bahak sambil memandang Zhuawan dengan sikap menatap orang mati. Zhuawan tidak memperhatikan provokasi Zhu Tianliang. Sebaliknya, dia diam-diam mengoperasikan skill roh rahasia, Fire Melting Art, yang dia peroleh dari kain compang kemping. Pada saat itu, dia sudah bisa menggunakan Fire Melting Art untuk memadukan tiga jenis refining flames. Namun, proses penggabungan empat jenis api pemurnian sangatlah sulit dan menakutkan. Terlebih lagi, dengan kekuatan tubuhnya saat itu, sangat sulit baginya untuk menahan serangan dari empat jenis api pemurnian. Oleh karena itu, Zhuawan belum berhasil menggabungkan empat jenis api pemurnian hingga sekarang. Namun, sejak perjalanan ke Gunung Zhongling, Zhuawan tanpa sadar telah mengembangkan Nirwana Matahari Besar ke tingkat awal. 365 titik akupuntur di tubuhnya telah dibuka. Kekuatan tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu, dia tidak lagi takut dengan serangan balik dari empat jenis api pemurnian. Pada saat ini, dia ingin melihat seberapa kuat keempat jenis api pemurnian itu. Apakah ia mampu menahan jari ketiga dunia bawah gelap? Suara mendesing. Kekuatan pikiran yang luas seperti lautan langsung tersapu dari istana Niwan Zhuawan. Kemudian, lapis demi lapis, dengan lembut menyelimuti empat jenis api pemurnian di sekitar Zhuawan dan memulai proses penggabungan empat jenis api pemurnian. Zhuawan saat ini, apakah itu kekuatan pikirannya atau kekuatan tubuhnya, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu, tidak butuh banyak waktu baginya untuk mengendalikan kekuatan pikirannya untuk menggabungkan empat jenis api pemurnian. Dia berhasil dalam sekali jalan. Ledakan. Saat keempat jenis api pemurnian digabungkan, suhu di sekitarnya melonjak lagi. Lingwu Shuang dan yang lainnya, yang berada ratusan meter jauhnya, samar-samar bisa merasakan panasnya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap sosok Zhuawan dengan takjub. Pada saat ini, empat jenis api pemurnian di sekitar tubuh Zhuawan telah menghilang tanpa jejak. Sebaliknya, mereka digantikan oleh empat jenis api aneh yang berkedip-kedip secara bergantian. Nyala api aneh ini seperti ular piton api yang melilit tubuh Zhuawan. Auranya sangat menakutkan. Api ini, apakah Zhuawan menggabungkan keempat jenis api pemurnian untuk menciptakan jenis api baru? Ketika semua orang melihat empat jenis api pemurnian di sekitar Zhuawan, mata mereka menunjukkan sedikit keheranan dan keterkejutan. Mereka tidak menyangka bahwa Zhuawan memiliki kemampuan untuk menggabungkan empat jenis api pemurnian bersama-sama untuk membentuk api yang lebih kuat. Bagaimana orang ini melakukannya? Sudah waktunya untuk menguji kekuatan api pemurnian. Mengangkat kepalanya, Zhuawan langsung menghadap jari besar itu. Dengan lambayan tangan kanannya, api pemurnian empat warna berubah menjadi lautan api besar dan menyapu jari besar di langit. Su Tian Liang dengan jelas melihat tindakan Zhuawan di bawah, terutama ketika dia melihat Zhuawan menggabungkan empat jenis api bumi untuk membentuk api pemurnian empat warna. Dia benar-benar merasakan sedikit ancaman dari api pemurnian empat warna. Perpaduan empat jenis api pemurnian. Sepertinya ini kartu truf terakhirmu. Lalu aku akan menghancurkan kartu trufmu ini. Su Tian Liang berteriak dengan suara rendah. Jarinya yang terulur perlahan jatuh. Jari besar itu akhirnya meledak pada api pemurnian yang membubung ke langit. Gemuruh. Serangkaian suara yang menggemparkan bumi terdengar terus-menerus. Ruang di sekitarnya runtuh dan runtuh. Topan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul secara padat dan menekan ruang di sekitarnya. Yang mengejutkan semua orang adalah lautan api yang dibentuk oleh api pemurnian yang menakutkan benar-benar menghalangi jari besar itu. Untuk sesaat, lautan api dan jari besar itu terhenti di udara. Tidak ada yang mau memberi jalan kepada yang lain. Diblokir. Api pemurnian yang diciptakan oleh Zwa Wen sebenarnya sangat kuat. Bahkan jari ketiga dari jari bayangan gelap diblokir. Murid Su Tian Liang menyusut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya. Jejak kegilaan muncul di wajahnya. Penonton lainnya juga tercengang dengan pemandangan ini. Mereka semua tahu betapa menakutkannya jari ketiga dari jari bayangan gelap, tapi bahkan gerakan mengerikan seperti itu pun dihalangi oleh api pemurnian. Dibandingkan dengan keterkejutan yang lain, wajah Zwa Wen menunjukkan sedikit senyuman. Kekuatan api pemurnian melampaui ekspektasinya. Jari ketiga dari jari bayangan gelap sudah cukup kuat untuk mengancam ahli realem Kaisar Roda 4, namun api pemurnian mampu memblokir serangan semacam itu. Jelas sekali, kekuatan api pemurnian setara dengan jari ketiga dari jari bayangan gelap. Mustahil. Zwa Wen, kamu bajingan kecil, mati. Su Tian Liang berteriak keras. Melihat jari dunia bawah gelap yang terhalang, matanya sudah menjadi sangat merah. Dengan kuat menahan serangan balik di tubuhnya, jari kanannya sekali lagi menunjuk pada kekosongan. Gerakan pertama jari bayangan gelap, satu jari mengejutkan langit dan bumi. Langkah kedua jari bayangan gelap, hantu dan dewa menangis dua jari. Merusak, merusak, merusak. Begitu dia berteriak, dua jari besar muncul di kehampaan. Kedua jari besar ini jauh lebih kecil dari api pemurnian, namun kekuatan mereka tetap tidak bisa diremehkan. Po Chi. Setelah terus-menerus menggunakan dua gerakan pertama jari bayangan gelap, Su Tian Liang akhirnya tidak mampu menahan serangan balik di tubuhnya. Setegup darah muncrat dengan keras, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat lemah. Kali ini, dia harus membunuh bajingan kecil Zwa Wen ini. Dalam kehampaan, tiga jari besar berdiri berdampingan, dan kekuatan mereka tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Dalam sekejap, mereka menekan api pemurnian. Tiba-tiba, lautan api yang tak berujung terpaksa mundur. Tampaknya ia tidak memiliki kekuatan yang cukup dan berada di ambang kehancuran. Mata Zwa Wen menjadi gelap. Dia tidak menyangka Su Tian Liang akan begitu sulit untuk dihadapi. Matanya bersinar. Dia tahu bahwa dia perlu menggunakan simbol suci api es untuk menciptakan bunga teratai empat warna untuk sepenuhnya menekan tiga jari besar di ruang hampa. Haha, Zwa Wen, mari kita lihat gerakan apa lagi yang harus kamu lakukan untuk memblokir jari ketiga dari jari bayangan gelap. Matilah kau. Meskipun Su Tian Liang menjadi sangat lemah, dia tertawa bangga seolah-olah Zwa Wen sudah mati di depannya. Mati, bukan aku yang harus mati, tapi kamu. Zwa Wen menggelengkan kepalanya. Segera, kedua jimat di punggung tangannya menyala. Segera, embun beku arktik yang dingin keluar dari simbol suci dan langsung menuju ke kehampaan, di atas api pemurnian yang sedang mundur. Kemudian, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa ki arktik biru yang tidak bisa dijelaskan mulai menyatu dengan api pemurnian saat menyentuhnya. Penggabungan itu tidak memakan waktu lama. Hanya dalam lima tarikan napas, api empat warna telah lenyap sama sekali. Yang menggantikannya adalah bunga teratai besar berwarna empat yang akan mekar. Ia melayang dengan tenang di kehampaan. Pada saat ini, tiga jari besar itu datang satu demi satu dan menghantam bunga teratai empat warna. Kemudian, ledakan yang menggemparkan bumi terdengar. Dalam kehampaan, bunga teratai perlahan mekar, membentuk pemandangan berbeda di atas kehampaan. Tiga jari besar yang awalnya agresif, dua di antaranya relatif lebih lemah, langsung diledakan menjadi bubuk oleh kekuatan ledakan. Di sisi lain, jari besar seratus ribu kaki itu menjadi sangat compang kemping dan redup. Jelas, hal itu bukan lagi ancaman. 549 Dari saat ketiga jari dunia bawah dipatahkan hingga Sutian Liang muntah darah dan terbang mundur, itu hanya sekejap mata. Sebelum banyak orang sempat bereaksi, Sutian Liang telah dikalahkan sepenuhnya. Sutian Liang sebenarnya dikalahkan. Sutian Liang bahkan telah menggunakan jari ketiga dari jari dunia bawah, tapi dia masih dikalahkan. Pada patung batu sekte pedang angin, mata merah Zuchi tertuju pada sosok Sutian Liang saat dia terbang mundur. Jejak keterkejutan akhirnya muncul di wajahnya yang dingin. Tingkat kultifasi Zuawan jelas mirip dengan tingkat kultifasi Sutian Liang, namun pada akhirnya ia berhasil menghancurkan Sutian Liang. Ini benar-benar membuat semua orang terkejut. Wajah LF Yitao, Kin Batian dan Luo Xing akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut. Adapun Li Mu Shuang dan yang lainnya di bawah patung batu, mereka semua tercengang. Mereka juga tidak menyangka bahwa Sutian Liang pada akhirnya akan dikalahkan. Sutian Liang, mati. Saat ini, wajah Zuawan sedikit pucat. Kakinya tiba-tiba menginjak, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi sambaran petir saat dia langsung muncul di atas Sutian Liang. Tangan kanannya menggenggam gagang tombak, dan tulang tombak itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya saat melesat ke arah dada Sutian Liang. Wajah Sutian Liang sangat jelek. Dia juga tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar dikalahkan, dan dengan cara yang jelek. Namun, ketika Sutian Liang, yang berada di udara, melihat tulang tombak dan Zuawan mendekat, sedikit senyuman aneh tiba-tiba muncul di wajahnya. Senyumannya semakin lebar, dan pada akhirnya dia tertawa terbahak-bahak. Zuawan, kekuatanmu memang melebihi ekspektasiku, tapi... Akhirmu tetaplah kematian. Di tengah tawanya, Sutian Liang tanpa sadar mengeluarkan token giyok cemerlang dari lengan bajunya. Permukaan token giyok memancarkan cahaya neon redup. Namun, ketika Zuawan melihat token giyok di tangan Sutian Liang, perasaan bahaya yang kuat tiba-tiba muncul di hatinya. Rasa bahaya ini begitu kuat hingga menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Meskipun dia tidak tahu apa itu token giyok, dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan Sutian Liang mengaktifkannya. Mati. Dengan teriakan pelan, tombak tulang Zuawan berakselerasi beberapa kali di udara. Jaraknya hanya beberapa inci dari dada Sutian Liang. Hanya dalam waktu setengah nafas, ujung tombak dingin itu akan mampu menembus jantung Sutian Liang. Namun, saat tombak tulang hendak menembus dada Sutian Liang, Sutian Liang tiba-tiba menghancurkan tablet giyok itu. Segera, lampu hijau mengerikan meledak ke segala arah. Kekuatan gelombang yang mengerikan membombardir tombak tulang itu dengan keras. Ledakan. Ledakan. Kekuatan yang kuat menyebabkan Zuawan mundur beberapa ratus meter sebelum dia hampir tidak bisa menahan diri. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke arah lampu hijau terang di depannya dengan kaget. Token giyok pengikat hijau, ikat dunia. Suara seram perlahan bergema dari lampu hijau yang menyilaukan. Segera, lampu hijau itu meledak dan berubah menjadi benang hijau yang tak terhitung jumlahnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Benang hijau lebat itu seperti belalang yang menutupi langit dan bumi saat menyapu menuju Zuawan. Dalam sekejap, keempat anggota badan Zuawan terjerat oleh benang hijau lebat dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Saudara Su, apa yang kamu tunggu? Saya tahu Anda sedang mencari peluang untuk membunuh dalam satu serangan. Saya telah membuatnya untuk Anda sekarang. Cepat bunuh bajingan kecil Zuawan itu. Saat Zuawan terjerat oleh benang hijau yang tak terhitung jumlahnya, suara Su Tian Liang yang sedikit tergesa-gesa segera terdengar di benaknya. Jelas sekali, Su Tian Liang diam-diam mengirimkan pesan ke Zuchi. Mendengar ini, Zuchi memperlihatkan senyuman cemerlang. Pada saat yang sama, dia terkejut karena Su Tian Liang sebenarnya memiliki harta karun seperti token Giyok pengikat hijau pada dirinya. Token Giyok pengikat hijau adalah arai asal kelas 4 yang sekali pakai dan terbaik. Setelah token Giyok pengikat hijau diaktifkan, kekuatan aneh yang terkandung di dalamnya akan berubah menjadi benang tipis yang tak terhitung jumlahnya dan membungkus musuh berlapis-lapis. Yang lebih menakjubkan lagi adalah jika seorang ahli alam kaisar tertinggi terikat oleh kekuatan token Giyok pengikat hijau, akan sangat sulit baginya untuk membebaskan diri. Pada akhirnya, dia hanya akan bergantung pada belas kasihan orang lain. He he, tampaknya Su Tian Liang sangat bertekad untuk membunuh Zuawan. He he, aku akan memenuhi keinginan Su Tian Liang. Jika waktunya tiba, saya juga akan mengambil tas Kian Kun Zuawan. Mata Zuchi berkedip saat sedikit rasa puas diri muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa selama dia langsung membunuh Zuawan dan mengambil tas Kian Kundarinya, Su Tian Liang tidak akan berani bersaing dengannya. Adapun Elefei Yitao dan Luo Xing, mereka tidak suka menggunakan taktik pembunuhan dan penjamretan semacam ini. Jadi, kosmos sak di tubuh Zuawan pasti akan menjadi miliknya. Selama dia membunuh Zuawan, dia akan bisa mendapatkannya dengan mudah. Zuawan, saya, Zuchi, akan mengambil semua sumber daya dan rahasia Anda. Anda dapat melanjutkan perjalanan Anda dengan tenang. Saat Zuchi bergumam di dalam hatinya, dia tiba-tiba bergerak. Tangannya membentuk segel pedang, dan pedang panjang berwarna merah darah di punggungnya segera mengeluarkan peluit panjang. Dengan dentang, ia langsung terhunus. Gelombang bau darah yang mengerikan menyebar ke seluruh ruangan. Sepuluh langkah satu orang, lautan pedang merah darah. Tangan kanan Zuchi menunjuk ke langit dan pedang berwarna merah darah yang terhunus terbelah menjadi dua, lalu menjadi empat, membentuk hantu pedang berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Untuk sesaat, seluruh langit diselimuti oleh bayangan pedang berwarna merah darah dan berubah menjadi lautan darah yang tak ada habisnya. Zuawan, mati. Ekspresi Zuchi sangat dingin. Dengan gelombang cahaya dari jari pedangnya yang mengarah ke langit, lautan pedang darah yang tak terhitung jumlahnya, seperti badai berdarah, langsung menyelimuti Zuawan, yang diikat oleh benang hijau yang tak terhitung jumlahnya tidak jauh dari sana. Pada saat ini, Zuawan sama sekali tidak menyadari bahwa gerakan membunuh Zuchi perlahan-lahan mulai terjadi. Sebaliknya, dia mengerutkan kening saat dia melihat benang hijau pekat di sekitar tubuhnya. Meskipun benang hijau ini tampak tipis dan lemah, kekerasannya jauh melebihi ekspektasi Zuawan. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak dapat memutuskan benang hijau aneh di sekitarnya. Benda apa ini? Mengapa mereka begitu sulit? Merasakan perasaan mengikat dari anggota tubuhnya, Zuawan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Sutian Liang mempunyai tipuan seperti itu. Karena lengah, dia langsung terikat oleh green binding jade token. Anak, benang hijau ini sangat keras. Itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda batalkan saat ini. Biarkan aku mencoba. Tiba-tiba, Xiaohei berbicara dalam pikirannya. Segera setelah itu, Zuawan merasakan hawa dingin di antara kedua alisnya. Energi hitam pekat menyapu dari antara alisnya dan melesat ke benang hijau di sekitar tubuhnya. Mendesis. Suara sesuatu yang terbakar perlahan terdengar. Zuawan terkejut saat mengetahui bahwa energi hitam pekat ini sebenarnya dapat secara langsung merusak benang hijau aneh di sekitarnya. Namun, kecepatannya tidak terlalu cepat. Saya hanya perlu 10 napas waktu untuk memutuskan benang hijau di tubuh Anda. Saya harap Su Tianliang tidak akan menggunakan gerakan kuat apapun untuk menyerang Anda selama periode waktu ini. Anda harus tahu bahwa saat ini Anda tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika kamu diserang, meskipun kamu tidak mati, kamu akan terluka parah. Xiaohei berbicara dengan ekspresi muram saat dia melihat ke bawah ke benang hijau di tubuh Zuawan. Ini seharusnya menjadi pilihan terakhir Su Tianliang. Bagaimanapun, dia dengan paksa menggunakan tiga jari yin dunia bawah dan menderita serangan balik yang sangat kuat. Dengan kekuatannya saat ini, saya khawatir bahkan Ling Mu Shuang dan yang lainnya bukanlah tandingannya. Su Tianliang tidak lagi menjadi ancaman. Zuawan menggelengkan kepalanya saat pandangannya tertuju pada Su Tianliang, yang berada di tanah di kejauhan. Saat ini, Su Tianliang terengah-engah dan wajahnya sepucat salju. Pakaiannya compang kemping dan rambutnya acak-acakan. Luka di tubuhnya mungkin jauh lebih serius daripada luka Zuawan. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan untuk menyerang Zuawan? Ya, kalau begitu, jangan khawatir. Benang hijau di tubuh Anda akan segera hilang. Anda harus mencoba berhati-hati. Yang lainnya bukanlah orang baik. Mereka mungkin menyerang Anda. Xiaohei menganggup dan mulai berkonsentrasi menangani benang hijau di tubuh Zuawan. Dia terdiam. Gemuruh. Tiba-tiba, aura yang sangat menakutkan muncul dari kehampaan. Mengangkat kepalanya sedikit, Zuawan segera melihat Suci telah menghunus pedang darah di punggungnya dan membentuk lautan besar pedang darah di kehampaan. Pada saat ini, mata merah Suci dengan dingin menatap ke arah Zuawan. Jari pedangnya menunjuk ke langit dan tiba-tiba, lautan pedang darah yang tak terbatas langsung turun ke kepala Zuawan. Suci, bajingan itu, sebenarnya melancarkan serangan diam-diam saat ini. Melihat lautan pedang darah di kehampaan yang semakin dekat, dahi Zuawan tidak bisa menahan keringat dingin. Sekarang dia terjerat oleh benang hijau, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia tidak bisa menggunakan harta apapun di tas kiankun miliknya. Lautan pedang darah Suci jelas merupakan gerakan pembunuhan yang menakutkan. Meskipun kekuatan fisik Zuawan tidak ada bandingannya di dunia, jika dia menghadapi serangan yang begitu mengerikan secara langsung, bahkan Suawan tidak akan mampu menahannya. Serangan mendadak Suci tidak diharapkan oleh siapapun. Bahkan Elefei Tao, Luo Xing dan Qin Batian tercengang ketika mereka melihat lautan pedang darah di kehampaan. Tidak baik, Suci benar-benar bergerak. Zuawan sekarang terikat dan tidak bisa bergerak. Jika dia terkena serangan ini, dia pasti akan mati. Di bawah, wajah cantik King Lian dan Ling Wu Shuang dipenuhi amarah dan kekhawatiran. Mereka tidak mengira Suci begitu hina. Sepanjang waktu, dia memilih untuk menyerang Zuawan saat ini. Jelas sekali dia ingin membunuh Zuawan dan memukulnya saat dia terjatuh. Haha, Zuawan, aku bilang kamu pasti akan mati, hehe. Kekuatan lautan pedang darah Suci bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Terlebih lagi, kamu bahkan tidak bisa menggunakan tindakan pertahanan apapun, jadi kamu pasti akan mati. Pada saat ini, Su Tian Liang menengadah ke langit dan tertawa liar. Dia tahu bahwa ketika Suci menggunakan lautan pedang darah, nasib Zuawan sudah ditentukan. Gemuruh Dalam sekejap, lautan besar pedang darah menenggelamkan Zuawan, yang terjerat oleh benang hijau. Pada saat ini, sosok Zuawan juga menghilang sepenuhnya dari pandangan semua orang. Zuci, kamu benar-benar menyerang Zuawan. Pertempuran ini jelas milik Zuawan dan Su Tian Liang. Mengapa anda ikut campur? Luo Xing, yang berada di atas patung batu, akhirnya berbicara. Saat ini, suaranya sangat dingin. 550 Luo Xing, apakah kamu tidak terlalu ikut campur? Apa hubungannya denganmu kalau aku berurusan dengan Zuawan? Jangan bilang padaku bahwa Zuawan berasal dari Istana Langit Wanita Giyokmu. Mata merah Zhu Qi sedikit bergeser saat dia memandang dengan acu-ta'acu pada Luo Xing, yang sedang berdiri di atas patung batu di Jade Pool Celestial Court. Meskipun Luo Xing memang jauh lebih kuat darinya, sangat kecil kemungkinan Luo Xing bisa membunuhnya jika mereka benar-benar bertarung. Dengan karakter Luo Xing, mustahil baginya untuk melawan Sekolah Pedang Kekaisaran karena Zuawan. Wajah Luo Xing membeku saat melihat reaksi Zhu Qi. Zhu Qi benar. Zhuawan bukan berasal dari Istana Surgawi Wanita Giyok. Dia hanya ikut campur dalam urusan orang lain. Qin Batian dan Elefe Yi Tao terdiam. Ekspresi Elefe Yi Tao setenang air, tapi alisnya yang sedikit berkerut menunjukkan bahwa dia tidak terlalu tenang. Elefe Yi Tao merasa Zhuawan tidak sederhana. Dia takut dia tidak akan mati seperti ini. Adapun hasilnya, mereka hanya akan mengetahuinya setelah Lautan Pedang Darah menghilang. Ketika Lautan Pedang Darah benar-benar menelan Zhuawan, Zhuawan mengeluarkan raungan pelan dan langsung membuka 360 lubang di tubuhnya. Pembulu darah emas yang tak terhitung jumlahnya hampir menutupi seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seperti budak emas kuno. Anak, hati-hati, dalam lima tarikan napas, pengekangan pada tubuh Anda akan hilang sepenuhnya. Saat ini, ekspresi Xiaohei menjadi sangat serius. Dia tidak menyangka Zhuqi, yang belum pernah melakukan gerakan apapun sebelumnya, tiba-tiba menyerang tanpa peringatan. Zhuawan segera berada dalam kesulitan seperti itu. Saat ini, Zhuawan bahkan tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa dengan paksa membuka 365 lubang matahari Nirwana Agung dan mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk menahan erosi lautan pedang darah. Dentang, dentang, tubuh Zhuawan memang tangguh. Ketika hantu pedang berwarna merah darah mendarat di tubuhnya, itu tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Namun, karena dia tidak bisa bergerak, dia hanya bisa secara pasif menjadi sasaran hidup. Akibatnya, hantu pedang berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tubuhnya dalam sekejap. Dentang, 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 Mengapa banyak sekali dentang? Dentang, dentang, dentang. Tampaknya tidak ada habisnya hantu pedang berdarah di sekitarnya, tanpa henti membombardir tubuh Zhuawan. Kadang-kadang, percikan api berterbangan ke segala arah. Meskipun mereka tidak dapat menembus tubuh Zhuawan, serangan balik dari setiap serangan akan menyebabkan darah Zhuawan mendidih dan merusak organ dalamnya. Dentang, 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 apakah kamu sudah selesai? Dentang, 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 kamu akan segera selesai, Xiao Hei. Dentang, 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 sepertinya saya tidak punya pilihan selain berusaha sekuat tenaga. Mengambil napas dalam-dalam, Zhuawan memusatkan seluruh perhatiannya pada meridian di sekitar tubuhnya. Ketika bayangan pedang darah berkumpul di tempat tertentu, dia mencoba yang terbaik untuk mengontrol penyebaran meridian emas untuk meminimalkan kerusakan pada dirinya sendiri. Dentang, 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 dentang. Segera, mata Zhuowen bersinar dengan cahaya kemasan. Saat ini, Zhuowen berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Luka mengerikan yang tak terhitung jumlahnya telah pecah di tubuhnya yang kuat, dan sungai darah praktis terbentuk di bawah kakinya. Untungnya, dia memiliki kemampuan pemulihan hati Raja Dunia Bawah, jadi dia tidak terlalu lemah hingga dia tidak bisa bergerak. Dentang, 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 dentang. Kelopak mata Zhuowen sedikit bergerak. Badai pedang darah yang menyebabkan dia berada dalam kondisi yang menyedihkan sebenarnya dengan mudah diblokir oleh peti mati perunggu. Ini benar-benar tidak terbayangkan oleh Zhuowen. Dentang, 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 dentang. Namun, Zhuowen menggelengkan kepalanya saat senyuman pahit muncul dari sudut mulutnya. Perlu diketahui bahwa jumlah harta karun jiwa surgawi di kabupaten mungkin dapat dihitung dengan satu tangan. Di seluruh kabupaten mungkin, kemungkinan besar hanya lima faksi super yang memiliki satu. Apalagi kemungkinan besar hanya ada satu. Bahkan negara adik kuasa yang bermartabat hanya memiliki satu harta karun roh peringkat surga, namun Zhuowen sendiri yang memiliki harta karun sebesar itu. Akan aneh jika orang lain tidak menginginkannya. Seperti kata pepatah, pohon yang tinggi menarik angin. Zhuowen tidak bermaksud mengungkapkan keberadaan peti mati perunggu itu kecuali dia tidak punya pilihan lain. Berat, kamu cukup perhatian. Blackie menganggupkan kepalanya dengan kagum saat mendengar ini. Sekarang waktunya keluar. Sutian Liang dan Zhuqi itu, sudah waktunya aku menyelesaikan masalah lama dengan mereka. Mata Zhuowen dipenuhi rasa dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan membanting telapak tangannya ke tepi lautan darah. Seketika, seluruh lautan darah berguncang dan runtuh. Pada saat ini, orang-orang lain di luar laut darah sedang menatapnya. Semua orang menunggu laut darah menghilang. Seperti apa situasi Zhuowen? Tentu saja, mereka semua tahu bahwa kemungkinan besar Zhuowen akan dikutup kali ini. Bagaimanapun, Zhuowen tertahan oleh token giok pengikat hijau dan sama sekali tidak bisa bergerak. Ditambah dengan kekuatan pedang darah ke lautan yang menakutkan, dia hanyalah target hidup. Dalam situasi yang begitu menyedihkan, tidak ada yang percaya bahwa Zhuowen dapat bertahan. Pada saat ini, Su Tian Liang telah kembali ke patung batu carai Frimanor. Meskipun dia menderita luka yang sangat serius dalam pertempuran dengan Zhuowen dan kekuatannya telah turun hingga dia bahkan lebih lemah dari Ling Wushuang, dia masih menjadi jenius nomor satu di carai Frimanor. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah orang jenius nomor satu di keluarga Markis Baicuan. Meskipun Ling Wushuang dan yang lainnya dapat merebut warisan Su Tian Liang, mereka tidak berani menyinggung Su Tian Liang dan keluarga Markis Baicuan di belakangnya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyaksikan Su Tian Liang sekali lagi menaiki patung batu carai Frimanor. Saudara Su, Anda mengatakan bahwa Taskian Kun Zhuowen akan menjadi milik saya. Saat laut darah menghilang, Saudara Su, tolong jangan merebutnya dariku. Saat Su Tian Liang kembali ke patung batu, suara Zhu Chi tiba-tiba terdengar di benaknya. Mendengar ini, wajah Su Tian Liang langsung berubah menjadi jelek dan dia mulai mengutuk Zhu Chi di dalam hatinya. Pada awalnya, dialah yang bertarung dengan Zhuowen. Zhu Chi tidak berkontribusi sama sekali. Bahkan setelah dia dikalahkan, Zhu Chi tidak memiliki niat sedikitpun untuk membantu. Jika bukan karena token Giyok pengikat hijau, Zhu Chi tidak akan peduli dengan hidup atau matinya. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk memaksa Zhuowen ke dalam situasi yang menyedihkan. Zhu Chi ini hanya menggunakan satu gerakan dan ingin mengambil semua manfaatnya. Zhu Chi ini terlalu tidak tahu malu. Namun, Su Tian Liang juga tahu bahwa saat ini, dia terluka parah, dan dia telah menggunakan kartu trufnya. Dia sama sekali bukan lawan Zhu Chi. Bahkan jika dia tidak setuju, Zhu Chi akan tetap merebutnya darinya. Lebih baik membantunya sekarang. Memikirkan hal ini, Su Tian Liang tersenyum dan berkata, Saudara Zhu, apa yang kamu bicarakan? Orang yang membunuh Zhuowen adalah kamu. Taskiankun bajingan kecil itu secara alami adalah milikmu. Haha, karena Saudara Zhu telah berkata demikian, maka saya tidak akan menolak tanggung jawab ini. Zhu Chi tersanjung dengan agak munafik. Mendengar kata-kata Zhu Chi, Su Tian Liang sudah mulai mengutup dalam hatinya. Dia bahkan diam-diam mengutup 18 generasi nenek moyang Zhu Chi. Yang paling Terima kasih telah menonton!